yang terhormat ibu bapak dosen dan yang terhormat ibu bapak pemateri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pelihah tamu yaitu penerapan CPOB produk steril biomasi di industri formasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim Untuk acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Apakah suar saya ada? Tidak dengar Pak Ya baik Agak Agak kecil Pak Agak kecil ya Sebentar Saya ganti headset dulu Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu Kemudian kepada para mahasiswa Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya di acara kuliah tamu ini Dengan acara judulnya itu temanya adalah Penerapan CPOB produk steril biofarmasi Di industri farmasi Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih Kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNRAM Itu Bapak Doktor-doktor Hamzukadian Spesialis THT MGS Selamat pagi Pak Terima kasih atas undangannya Kemudian juga saya ucapkan terima kasih Kepada Kaprodi Farmasi Ibu Doktor Apoteker Agriana Rosmali Lina Hidayat MFARM Terima kasih Ibu Kemudian juga kepada para dosen dan juga tenaga pendidikan Para mahasiswa dan juga seluruh sekitar akademika Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Program Kudu Farmasi Ya pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan terkait Penerapan produksi steril biofarmasi Yang telah Beredar di Indonesia atau umumnya di Masyarakat kita Untuk teman-teman mungkin disini Semuanya Mahasiswa pesertanya atau ada yang Umum juga ya Mahasiswa Pak Mahasiswa semua ya Berarti untuk semesternya Semester berapa? Dari semester awal sampai akhir Kudu kuliah tabu Pak Oh semuanya ada? Ya mungkin secara umum itu Untuk produk karir biofarmasi Berarti kan ada di mata kuliah Produksi teknologi steril Kemudian juga mungkin ada di Mata kuliah biologi molekuler Ataupun bioteknologi Nah langsung kita mulai saja Sebentar saya share slide-nya dulu Sudah Pak Oke Ya Kepada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Dengan judul Produksi produk steril di biofarmasi Nah sebenarnya apa saja sih Untuk produksi produk steril di biofarmasi ini Yang kita tahu bahwa Produk biofarmasi itu adalah Berbeda halnya dengan obat-obatan Ketika kita tahu obat-obatan itu Umumnya adalah Seperti jat-jat kimia Yang biasa diproduksi Sedangkan kalau untuk produk biofarmasi itu Biasanya menggunakan Bahannya itu dari makhluk hidup Nah menurut definisinya Yaitu produk biofarmasi itu Disebut juga produk biologi Nah definisinya adalah Sediaan obat yang diformulisikan Dari bahan aktif Yang diproduksi oleh sel hidup Nah sel hidupnya itu Bisa didapat dari mana Bisa dari bakteri Ataupun dari yeast Atau jamur Kemudian juga dari kultur sel Tanaman ataupun hewan Atau juga bagian dari Sistem biologi Nah produk ini juga dapat Berupa produk bioteknologi Berupa protein rekombinan Kemudian juga antibody monoklonal Dan juga sel puncak Atau yang kita kenal juga Dengan stem cell Lalu juga ada produk Hasil ekstraksi atau Vaksinasi Yang disebut produk darah Ataupun blood product Lalu juga ada produk urin Kemudian ekstraksi organ Dan juga vaksin Nah untuk jenis-jenis Produk biofarmasi Yang umumnya berada Di masyarakat itu Saya contohkan ada 5 Yang pertama itu adalah Vaksin Kemudian juga ada Protein rekombinan Lalu ada antibody monoklonal Sel puncak Ataupun stem cell Dan juga produk darah Nah masing-masing Dari perbedaan produk ini itu apa Nah untuk vaksin itu adalah Produk biologi Yang berasal dari virus Bakteri Ataupun dari kombinasi Antara keduanya Yang dilemakan Atau dimatikan Untuk penyakit Nah untuk vaksin ini Seperti kita lihat Definisinya bahwa Vaksin itu digunakan Untuk mencegah penyakit Bukan untuk mengobati Suatu penyakit Lalu untuk Protein rekombinan Adalah hasil translasi Dari DNA Yang telah direkayasa Melalui teknologi molekuler Yang biasanya diaplikasikan Untuk pembuatan vaksin Ataupun antibiotik Dan juga Proses Enzim Nah protein rekombinan ini itu Bisa didapat dari beberapa sumber Bisa dari fermentasi Makanan Ataupun Zat-zat lainnya Kemudian juga Ada antibody monoklonal Antibody monoklonal itu Juga sama sejenis protein Buatan Itu tuh Mengikuti Atau meniru sistem kekebalan tubuh kita Untuk melawan Antigen berbahaya Seperti virus Nah seperti yang kita tahu Bahwa Di kasus COVID kemarin itu kan Mulai keluar banyak Contoh produk Antibody monoklonal Untuk dari Pasien-pasien yang Telah Selesai Atau penyintas dari Yang telah terkena COVID-19 Nah Dari situlah Kita bisa mengisolasi Antibody monoklonalnya Untuk mengobati Pasien-pasien yang Sedang terkena Gejala COVID-19 Lalu yang keempat Ada sel punca Atau stem cell Nah itu adalah Sel yang dapat berkembang Menjadi bermacam-macam Sel Pada tubuh Suatu organisme Untuk mengobati penyakit Terutama penyakit Degeneratif Nah biasanya itu Kalau di Indonesia Sebenarnya belum terlalu umum Untuk sel punca Atau stem cell ini Nah biasanya itu Digunakan untuk Mengobati Penyakit Kanker Seperti itu Lalu yang kelima Itu adalah Produk darah Produk darah Ataupun blood product Biasa disebutnya Adalah produk terapetik Yang berasal dari Darah dan plasma manusia Meliputi komponen Darah yang labil Maupun plasma Dan dari Vercel yang stabil Nah produk darah ini Itu biasanya Digunakan Untuk Beberapa Penyakit Ataupun Hasil dari Pemisahan darah Itu sendiri Jadi darah itu Kan ada bagi dua Ada darah dan plasmanya Nah biasanya itu Plasmanya yang diambil Untuk mengobati Penyakitnya Nah disini Saya Mencoba mencontohkan Sumber-sumber yang digunakan Untuk Produksi Vaksin virus Karena Background saya itu Untuk teknis Tidak hanya ada di Produksi vaksin virus Nah ini contoh-contoh Sumber yang kita gunakan Untuk Membuat produksi Vaksin virus Nah untuk sumbernya itu Ada Digunakan dari Hewan dan juga Dari Kultur sel Atau bagian dari Hewan tersebut Nah contohnya Untuk Beberapa sumber Yang kita gunakan itu Adalah Misalkan telur Nah untuk Membuatan vaksin Influenza itu Kita biasa Menggunakan Telurnya Ataupun Embedionnya juga Kita gunakan Lalu juga untuk Tikus Nah kita juga Gunakan untuk Vaksin japanis Encephalitis Lalu kemudian Untuk Produksi selnya Nah untuk Produksi sel-sel tertentu itu Disini ada Beberapa macam Nah masing-masing Dari semua ini itu Merupakan hasil Dari penelitian Sebelumnya Bahwa Sumber-sumber ini itu Yang bisa Digunakan Pertumbuhannya Untuk Menginokulasi Atau Menginfeksi Dari Masing-masing Virus Nah misalkan Kayak Chicken Embryo itu Digunakan untuk Pertumbuhan Vaksin Rabies Kemudian juga Ada untuk Vaksin Campak Misalkan ini Vaksin Campak Kemudian Mams Lalu juga Ada kita Menggunakan Ginjal Dari Ini itu Kelinci Nah ini Gunakan untuk Pembuatan Vaksin Rubella Lalu juga Untuk Vaksin Polio Disini Kita Menggunakan Ginjal Dari Monyet Nah disini Kita Ambil Ginjalnya Bisa Dari Ginjal Dewasa Ataupun Dari Fetus Atau Bayi Dari Monyet Tersebut Lalu Juga Untuk Vaksin Varicella Itu Kita Menggunakan Human Diploid Cell Lalu Untuk Recombinan Ataupun Hepatis B Itu Kita Menggunakannya Dari Chinese Hamster Ovari Ataupun CHO Nah untuk Jenis-jenis Produknya Salah satunya Misalkan dari semua itu Contoh ada Vaksin bakteri Nah vaksin bakteri itu Sebenarnya ada beberapa macam Jadi mulai dari Vaksin difteri Kemudian Tetanus Pertussis Atau Teman-teman semua Pernah tahu Bahwa ada Program imunisasi Pasti ada Vaksin DTP Ada vaksin DT TD Nah D-nya itu D-nya itu D-nya itu D-nya itu Tetanus P-nya Pertussis Lalu juga Ada vaksin BCG Untuk Mencegah TBC Lalu juga Ada Vaksin Hemophilus Influenza Tipe B Atau HIV Dan juga Tivoid Nah ini Untuk Contoh Jenis-jenis Vaksin Bakteri Dan juga Untuk Vaksin Virus Itu Ada Contohnya Vaksin Polio Nah Vaksin Polio Itu Ada Beberapa Macem Ada BOPV Lalu Juga IPV Dan NOPV Nah Untuk OPV Ini Biasanya Sedihannya Itu Untuk Vaksin Yang Oral Nah Sedangkan IPV Itu Biasanya Jenis Vaksin Yang Itu Sedihannya Yang Injeksi Lalu Juga Ada Vaksin Campak Influenza Rubella Kemudian Rotavirus Semengitis Dan Juga COVID-19 Yang Kemarin Baru Saja Banyak Produknya Di Masyarakat Juga Ada Contohnya Protein Kombinan Ada HPV Hepatitis B Dan Juga Influenza Lalu Vaksin Kombinasi Disini Kombinasi Itu Jadi Terdiri Dari Beberapa Antigen Ada Yang Vaksin Pentabio Contohnya Ada Hexasim Nah Ini Dari Beberapa Jenis Vaksin Ada Vaksin Bakterinya Ada Vaksin Virusnya Seperti Itu Lalu Ada Antiserum Ataupun Antibody Disini Ada Antibiteri Antibiteri Ataupun Ini Yang Disebut Antibody Monoclonal Dan Vimap Contohnya Nah Mungkin Untuk Produk Kedarah Pun Ada Enoxafarin Dan Heparin Nanti Dari Yang Produk Kalbio Mungkin Lebih Banyak Juga Untuk Produk Produk Yang Biosimilar Ataupun Kombinan Itu Nah Ini Contoh Produk Biofarma Yang Beredar Juga Mungkin Di Puskesmas Yang Memang Teman-teman Jarang Lihat Karena Untuk Vaksin Vaksin Ini Biasanya Digunakan Untuk Bayi Yang Baru Lahir Ataupun Balita Nah Ini Biasanya Sedihannya Itu Umumnya Adalah Injeksi Tapi Biasanya Untuk Yang Oral Itu Hanya Yang Polio Nah Untuk Polio Pun Ada Beberapa Tipe Di Tipe 1 Tipe 1 Dan 3 Itu Karena Virus Polio Itu Ada Tiga Strain Jadi Ada Strain Tipe 1 Tipe 2 Dan Tipe 3 Sedangkan Tipe 2 Itu Sudah Mulai Eradikasi Atau Sudah Tidak Tidak Pernah Muncul Lagi Di Dunia Ataupun Di Indonesia Makanya Kita Coba Dihentikan Menjadi Tipe 1 Dan Tiga Saja Jadi Bivalen Nah Disini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Terkait Produksi Ataupun Produk-produk Yang Dibuat Untuk Produk Steril Khususnya Di Bio Farmasi Untuk Acuan Regulasi Yang Kita Gunakan Itu Sebenarnya Ada Banyak Bisa Menggunakan Contohnya Adalah CP Yang Paling Umum Kita Gunakan Di Indonesia Itu Adalah CP OB 2018 Atau Cara Pembuatan Obat Yang Baik Lalu Juga Ada Kita Gunakan Untuk WHO TRS Karena Biofarma Itu Vaksinnya Impor Keluar Maka Kita Mengacu Kepada WHO TRS Ini Tapi Ini Juga Tergantung Beberapa Apa Target Export Kita Kemana Misalkan Kita Export Itu Ke Daerah Eropa Ataupun Ke Inggris Ini Acur Regulasi Ini Berbeda Kita Misalkan Menggunakan Acuran European GMP Ataupun FDA Dan Lainnya Nah Ini Yang umum Saja Yang Sering Saya Gunakan Untuk Aspek CPOB Itu Teman-teman Harus Tahu Juga Bahwa CPOB Ini Kalau Di Industri Farmasi Itu Merupakan Pilar Ataupun Aspek Penting Yang Digunakan Ada 12 Aspek Yang Dituang Dalam CPOB 2018 Ini Yang pertama Itu adalah Manajemen Mutu Kemudian Personalia Bangunan Fasilitas Peralatan Sanitasi Dan Hijien Lalu Produksi Pengawasan Mutu Speksi Diri Audit Lalu Penanganan Keluhan Terhadap Produk Penarikan Kembali Produk Dokumentasi Pembuatan Analisis Dan Kontrak Lalu Kualifikasi Dan Validasi Nah Semua Aspek Ini Itu Saling Berkaitan Satu Sama Lain Dan Juga Setiap Industri Farmasi Itu Harus Memenuhi Dari 12 Aspek Ini Nah Lalu Di dalam CPOB Pun Di Halaman Halaman Terakhirnya Itu Terdapat Juga Anex Anex Ataupun Tambahan Yang Mengacu Beberapa Produk Tentu Nah Untuk Produk Bio Farmasi Ini Jadi Kurang Lebih Ada Tiga Ada Anex 1 Anex 2 Dan Anex 5 Anex 1 Ini Adalah Pembuatan Produk Steril Lalu Anex 2 Ini Pembuatan Obat Produk Biologi Dan Anex 5 Itu Adalah Pembuatan Produk Dari Darah Ataupun Plasma Manusia Nah Ini Contoh Saya Coba Serinsut Untuk CPOB 2018 Anex 1 Yang Subab Itu Pembuatan Produk Steril Nah Dari Terkait Monitoring Lingkungan Lalu Juga Ada Terkait Personil Nah Ini Contoh Ada Terkait Aspek Pengolahan Nah Disini Ada Beberapa Poin Poin Nah Poin Poin Inilah Yang Kita Harus Comply Ataupun Sesuai Dari Apa Ya Apa Aplikasi Di Dalam Industri Farmasi Jadi Semua Poin Itu Harus Kita Perhatikan Agar Semuanya Sesuai Dengan Regulasi Ini Contohnya Untuk Yang Anex 1 Lalu Kemudian Untuk Anex 2 Terkait Pembuatan Obat Produk Biologi Nah Sama Pun Untuk Anex 2 Di sana Terdapat Banyak Poin Poin Khusus Nah Tapi Khusus Untuk Produk Biologi Misalkan Disini Ada Cakupan Obat Produk Biologi Itu Ada Apa Saja Misalkan Ada Untuk Biakan Mikroba Kemudian Biakan Sel Dan Mikroba Lalu Extaksi Dada Jaringan Biologi Ada Juga Propagasi Subtrat Hidup Pada Hewan Nah Disitu Pun Banyak Untuk Poin Poin Yang Harus Diperhatikan Nah Nah Kemudian Tadi Selain CPOB Pun Ada Kita Menggunakan WHOTRS Ataupun Technical Report Series Dan Apun Sama Sebenarnya Isinya Itu Adalah Regulasi 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 Yang Harus Kita Coba Penuhi Atau Tetapkan Nah Ada Beberapa Macam TRS Mulai Dari 1999 1996 Banyak Banget Itu Ya Nah Masing-masing Pun Ada Anex Tersendiri Nah Untuk Judul-judul Pun Ada Yang Terkait Biological Product Ada Juga Terkait Steril Product Ada Juga Terkait API Ataupun Active Pharmaceutical Ingredient Atau Bahan Aktifnya Lalu Juga Ada Terkait Misalkan Terkait X-CPN Lalu Ada Terkait Juga Untuk Penggunaan Air Di Industri Farmasi Karena Air Juga Kan Di Industri Farmasi Itu Diolah Dari Mulai Tep Water Menjadi What Water Lalu Menjadi Water For Injection Untuk WFP Yang Digunakan Untuk Sediaan Injeksi Terkait Juga Ada Beberapa Aturan Regulasi Khusus Yang Menjelaskan Terkait Beberapa Produk Tertentu Misalkan Ada Produk Vaksin Ada Produk Serum Ada Produk Antibody Ini Contoh Saya Berikan Untuk Beberapa Regulasi Yang Digunakan Untuk Vaksin Polio Yang Sering Saya Gunakan Itu TRS 980 Ini Lalu Ada Aspek Validasi Disini Kita Validasi Denggunakan TRS 937 Ini Lalu Ada Kualitas Management Jadi Bagaimana Kita Mengidentifikasi Ataupun Melakukan Analisa Suatu Masalah Sebelum Masalah Itu Terjadi Kita Jadi Menganalisa Bagaimana Identifikasinya Analisanya Kemudian Dampaknya Itu Apa Lalu Pendeteksi Resikonya Apa Lalu Penyelesaian Seperti Apa Kita Harus Memapping Di Awal Apabila Terjadi Suatu Masalah Nah Ini Contoh Serisut Untuk WHO RS 980 Annex 2 Terkait Pembuatan Vaksin Polio Nah Disini Contohnya Adalah Terkait Pembuatan Kultur Sel Jadi Misalkan Untuk Produksi Sel Sel Ini Terdapat Berapa Aturan Misalkan Untuk Suhu Inkubasinya Itu Adalah Dengan Range 33 Sampai Dengan 35 Dajat Celsius Nah Untuk Tempat Pun Kita Biasanya Ada Selisih Ataupun Tidak Terlalu Akurat Bisa Ada Plus Minus 0,5 Ada Plus Minus 1 Dengan Dijaga 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 Hanya Sel Densitas Dan Semua Itu Harus Diregistrasikan Terhad Kepada NRE Ataupun Badan POM Di Negara Masing-masing Nah Kemudian Juga Disini Dijelaskan Bahwa Untuk Suspensi Sel Virus Itu Harus Ataupun Tidak Boleh Melebihi Saat Panen Itu Lebih dari Empat Hari Jadi Untuk Kita Sudah Mempunyai Kultus Sel Dan Juga Di Inokulasi Disini Pun Kita Harus Bisa Menetapkan Berapa Lama Untuk Waktu Panen Virus Itu Semua Sudah Ditapkan Dalam Aturan Di TRS Ini Nah Disini Saya Akan Menjelaskan Terakhir Aspek Personil Sebenarnya Untuk Diproduksi Itu Tidak Hanya Aspek Personil Ada Banyak Produksi Itu Sangat Kompleks Jadi Kita Banyak Yang Seperti Di CPOB Tadi Ada Personil Kemudian Juga Ada Bangunan Ada Fasilitas Dan Juga Ada Mesin Ada Mesin Ada Juga Mungkin Terkait HVAC Nah Semua Itu Sebenarnya Banyak Itu Yang Harus Kita Jaga Ini Saya Coba Contoh Dulu Dari Aspek Personil Beda Nah Disini Beda Halnya Dengan Industri Yang Non Steril Jadi Kalau Misalkan Industri Steril Ini Kita Biasanya Menggunakan Seragam Khusus Seragam Khusus Semuanya Benar-benar Tertutup Seperti Seragam Astronot Jadi Semuanya Kita Menggunakan Sarung Tangan Menggunakan Sepatu Menggunakan Google Ataupun Kacamata Semuanya Itu Benar-benar Tertutup Supaya Produk Yang Kita Buat Tidak Terkontaminasi Dan Kita Memproduksi Produk Biologi Jadi Kita Menjaga Asle Personil Supaya Produk Produk Ataupun Antigen Itu Tidak Mengkontaminasi Atau Menginfeksi Ke Personil Itu Sendiri Jadi Saling Melindungi Untuk Kegunaan APD Ini Untuk APD Ini Semuanya Itu Ada Kualifikasinya Jadi Misalkan Sebelum Kita Bisa Memasuki Ruang Produksi Itu Kita Biasanya Ada Validasinya Atau Kualifikasinya Jadi Operator Itu Harus Ada Tiga Kali Step Dari Masing-masing Menggunakan Seragam Ini Dan Semuanya Itu Nanti Akan Dituji Akan Ditotal Menggunakan Seperti Kontrak Agar Jadi Mulai Dari Beberapa Titik Dari Mulai Di Mulut Kemudian Di Daerah Bahu Di Daerah Baju Kemudian Di Tangan Semuanya Itu Nanti Akan Diuji Di Inkubasi Sterilitasnya Semuanya Itu Dari Tiga Kali Percobaan Itu Harus Lulus Uji Apakah Cara Menggunakan Pakaian Di Produksi Sudah Betul Atau Tidak Harus Lulus Uji Barulah Kita Tiga Kali Menggunakan Baju Ini Lulus Baru Bisa Masuk Kedalam Ruang Produksi Kemudian Bahannya Pun Disini Khusus Tidak Melepaskan Partikel Seperti Baju Baju Kita Yang Biasanya Jadi Bajunya Itu Benar Halus Dan Juga Tidak Melepas Partikel Berikut Salah Contoh Layout Produksi Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Bahwa Ada Beberapa Warna Ada Warna Hijau Ada Warna Kerem Ada Warna Abu Abu Nah Disini Itu Sebenarnya Adalah Terkait Pembedaan Kelas-kelasnya Nah Di ruangan Produksi Itu Ada Beberapa Kelas Ada Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Nah Perbedaannya Apa Yaitu Terkait Penggunaan Dari Fungsi Ataupun Fungsi Dari Masing-masing Ruangan Nah Untuk Kelas D Contohnya Ini Adalah Contoh Ruangan Persiapan Ataupun Preparasi Nah Ruang Kelas D Itu Perbedaannya Juga Dari Masing-masing Itu Adalah Jumlah Mikroba Atau Partikel Yang Ditetapkan Nanti Mungkin Di Pemateri Selanjutnya Oleh Ibu Muji Akan Jelaskan Perbedaan Partikel Ataupun Mikroba Yang Ditetapkan Dari Masing-masing Kelas Nah Kelas D Ini Biasanya Kita Gunakan Itu Persiapan Tadi Mulai Dari Misalkan Kita Persiapan Bajunya Lalu Juga Persiapan Alat Untuk Produksi Lalu Ada Proses Pencucian Alat Nah Ini Semua Dilakukan Di Kelas D Nah Alat Alat Itu Pun Nanti Disiapkan Menggunakan Alat Autoclave Autoclave Ataupun Bisa Digunakan Menggunakan Oven Nah Kalau Autoclave Ini Cara Sterilisasinya Kan Sterilisasi Basah Itu Ya Panas Basah Nah Untuk Oven Itu Bisa Menggunakan Prinsipnya Sterilisasi Panas Perbedaan Nanti Seperti Apa Aplikasinya Biasanya Untuk Kita Biasa Gunakan Selang Ataupun Tanky Kemudian Seperti Alat Alat Disposable Alat Stainless Steel Nah Itu Kita Biasa Menggunakan Autoclave Tapi Untuk Alat Alat Gelas Botol Nah Itu Kita Biasa Menggunakan Oven Nah Ini Untuk Area Kelas D Nah Lalu Ada Juga Pun Area Kelas C Dan Disini Kelas C Itu Biasanya Kita Ada Proses Unloading Tadi Jadi Setelah Misalkan Alat Alat Yang Tadi Sudah Steril Itu Dikeluarkan Di Area Kelas C Ini Ataupun Bisa Juga Sebenarnya Untuk Produksi Sediaan Tertentu Itu Kelas C Pun Ada Kalau Contoh Di Aplikasi Di Bio Farma Itu Biasanya Digunakan Untuk Unloading Barang Tadi Dari Hasil Steril Nah Setelah Dibawa Di Proses Steril Ini Lalu Didistribusikan Ke Masing Masing Area Disini Ada Area Virus Kemudian Juga Yang Bawah Ini Adalah Area Biakan Sel Nanti Alat Alat Tersebut Yang Sudah Disteril Itu Didistribusikan Masing Masing Kemudian Untuk Kelas B Warna Hijau Kelas B Dua Dua Kelas B Ini Contoh Digunakan Untuk Proses Kultur Sel Yang Sebelas Ini Untuk Biakan Sel Sebenarnya Untuk Di Kelas B Ini Ada Yang Merah 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 Ini Dalam LAF Ini Grade Itu Harus Paling Bersih Atau Kita Sebut Kelas A Kelas A Ini Kita Biasa Digunakan Untuk Proses Proses Kritis Misalkan Proses Produksi Proses Koneksi Stereo Semuanya Itu Dilakukan Di Dalam Lamina Airflow Ini Jadi Ibaratnya Lamina Airflow Ini Adalah Pengaman Kita Untuk Melakukan Suatu Produksi Ini Contoh Layout Kemudian Selain Tadi Ada Klasifikasi Ruangan Ada Pun Alur Personil Di Indusi Farmasi Pun Kita Semuanya Ada Aturannya Misalkan Contoh Alur Personil Itu Tidak Bisa Semarangan Misalkan Operator Yang Dari Kelas D Untuk Persiapan Alat Flow Pun Harus Tertentu Misalkan Dia Mulai Dari Koridor Ini Masuk Ke Area Dasing Room Lalu Masuk Ke Area Persiapan Nah Area Sini Flow Harus Khusus Nah Disini Panahnya Merah Disini Panahnya Berbeda Berarti Operator Kelas D Misalkan Ada Operator Yang Mau Masuk Ke Area Biakan Virus Nah Operator Nya Pun Sama Flow Nya Itu Khusus Ada Dari Area Sini Yang Warna Hijau Jadi Masuk Dari Area Dasing Room Sini Kemudian Masuk Area Biakan Virus Nah Flow Nya Itu Hanya Di Area Biakan Virus Saja Tidak Menyeberang Ke Area Yang Kelas C Ataupun Area Biakan Cell Supaya Ini Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Mencegah Cross Kontaminasi Jadi Tidak Ada Virus Ataupun Cell Yang Terkontamisi Satu sama Lain Sebenarnya Soleh Personiat Pun Ada Beberapa Flow Jadi Ada Terkait Material Yang Bersih Material Yang Kotor Itu Semuanya Kita Coba Dibuat Nah Selain Tadi Untuk Flow Personil Nah Disini Ada Contoh Setting Tekanan Ruangan Jadi Di Dalam Ruangan Produksi Itu Masing-masing Ruangannya Mempunyai Tekanan Diatur Tekanan Tertentu Nah Misalkan Kalau Teman-teman Bisa Kelihatan Disini Ada Angka 20 PA PA Itu Paschal Satuanya Itu Paschal Ada 20 PA Dan Juga Disini Ada Yang 30 PA 50 PA Nah Ini Fungsinya Itu Apa Jadi Setiap Kalau Kelas Yang Paling Bersih Itu Tekanan Itu Biasanya Paling Tinggi Nah Cuman Kalau Dari Aspek Bio Safety Sebenarnya Itu Berbanding Terbalik Nah Misalkan Sebenarnya Kalau Disinilah Tadi Ini Itu Dari Area Ini Area Kotor Mas Area Bersih Disini Mulai Dari 10 30 Nah Pasti Untuk Kedalam Itu Semakin Besar Tekan Nya 10 30 50 Jadi Semakin Besar Tekanannya Karena Kelasnya Dari Mulai Kelas D Disini Kelas C Semakin Bersih Nah Tapi Disini Kalau Kita Lihat Untuk Di Produk Biologi Itu Sebenarnya Tergantung Produknya Ada Produk Hormon Ataupun Produk Biologi Produk Biologi Misalkan Saya Menggunakan Vaksin Vaksin Itu Seperti Apa Apakah Vaksin Itu Inaktif Ataukah Vaksin Itu Yang Dilemahkan Nah Itu Tergantung Sebenarnya Ini Contoh Untuk Vaksin Polio Nah Vaksin Polio Yang Saya Gunakan Vaksin Polio Yang Dilemahkan Disini Itu Contoh Tekan Itu Ada 20 Paskal Nah Disini Ada Ruang Penyangga Ini Ini Namanya Passroom Disini Ketakannya Itu Lebih Tinggi 50 Nah Tujuannya Apa Jadi Supaya Antigen Dari Ruangan Virus Ini Tidak Keluar Ke Area Passroom Ataupun Dessing Room Ini Jadi Ibaratnya Ini Kayak Gelembung Ataupun Penahan Supaya Virus Virus Yang Dari Area Ini Tidak Mengkontaminasi Ke Area Luar Itu Ini Contoh Untuk Satu Ruangan Jadi Masing Itu Ada Set Tentu Nah Berikut Untuk Contoh Produksinya Nah Disini Mungkin Saya Akan Memberikan Contohnya Untuk Produksi Vaksin Karena Bidang Saya Disini Adalah Vaksin Adalah Skema Umum Produksi Vaksin Jadi Untuk Skema Produksi Vaksin Itu Sebenarnya Ada 7 Tahapan Yang Umum Mulai Dari Yang Pertama Adalah Persiapan Bibik Vaksin Dan Media Tumbuh Jadi Bibik Vaksin Itu Kita Melakukan Persiapan Tadi Selnya Ataupun Dari Fermentor Kita Siapkan Semuanya Media Pertumbuhannya Media Maintenance Virusnya Nah Itu Semua Kita Siapkan Di Dalam Suatu Wadah Tertentu Wadahnya Itu Bisa Macam Macam Bisa Dari Tengki Bisa Menggunakan Yang Disposible Ataupun Sekali Pakai Biasanya Seperti Macam Plastik Lalu Ketika Semuanya Sudah Siap Nah Disini Ada Penanaman Bibit Ataupun Panen Nanti Semua Semua Yang Sudah Dienuk Licekan Itu Kita Panen Di Tanah Oji Kita Tanam Dulu Kemudian Panen Lalu Ada Proses Inaktivasi Inaktivasi Ini Misalkan Sebenarnya Digunakan Untuk Vaksin Vaksin Bakteri Lalu Setelah Misalkan Kita Aktivasi Itu Kita Ada Pemurnian Nah Untuk Pemurnian Itu Kita Biasa Menggunakan Centrifuse Ataupun Produknya Itu Lebih Mekat Setelah Ini Semua Jadi Ini Jadi Balak Ataupun Antigen Nah Antigen Setelah Jadi Itu Nanti Kita Formulasikan Dengan Skala Yang Lebih Besar Supaya Setelah Dibuat Misalkan Dalam Satu Batch Vaksin Itu Skala Misalkan 200 Liter Nah Dari 200 Liter Itu Kita Nanti Kemas Kedalam Suatu File Ataupun Ampul Kita Kemas Kedalam File Atau Ampul Nanti Kita Kemas Ke Yang Untuk Kemasan Terakhirnya Kemasan Dus Produksi Vaksin Itu Dibagi Dua Tahap Tadi Ada Proses Upstream Ataupun Proses Hulu Dan Proses Don't Stream Proses Upstream Ini Jadi Itu Adalah Proses Yang Digunakan Untuk Pembuatan Balak Balak Itu Jadi Seperti Produk Setengah Jadi Ataupun Produk Keluah Kita Biasa Sebut Di Produk Pas Ini Namanya Single Harvest Ini Biasa Memakan Waktu 6-8 Bulan Kenapa Sangat Lama Contohnya Untuk Beberapa Produk Tentu Di Bio Farma Itu Pembuatan Proses Balak Itu Bisa Mencapai 35 Hari Sangat Lama Sekali Untuk Proses Pembuatan Balak Saja Setelah Balak Itu Jadi Di Di Ada Uji QC Ataupun Quality Control Ini Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Jadi Hingga Mencapai 6 Bulan Dalam Berbentuk Botol Seperti Ini Baru Jadi Balak Saja Setelah Misalkan Dari Quality Control Itu Semua Aspek Sesuai Spesifikasi Itu Release Barulah Kita Lanjut Ke Langkah Selanjutnya Yaitu Langkah Proses Downstream Proses Downstream Ini Yang Kita Biasa Disebut Di Formulasi Ataupun Mixing Jadi Untuk Skala Yang Lebih Besar Ini Sebenarnya Intinya Hanya Mixing Kemudian Juga Feeling Kedalam File Yang Kurang 1 Mili Ataupun 5 Mili Itu Proses Satu Haripun Itu Selesai Kalau Untuk Proses Downstream Ini Lebih Cepat Untuk Waktu Uji QC Itu Kurang Lebih 3 Sampai 4 Bulan Itu Untuk Komposisi Vaksin Sebenarnya Untuk Komposisi Vaksin Itu Ada Apa Saja Sebenarnya Berbeda Halnya Dengan Obat Ini Lebih Kompleks Kalau Untuk Vaksin Itu Sebenarnya Ada Kurang Lebih 5 Komposisi Yang Pertama Itu Antigen Antigen Itu Senyawa Isolasi Proses Dari Mikroorganisme Ataupun ABI Nah Untuk Divaksin Itu Antigen Antigen Itu Adalah Tadi Untuk Antigen Bakteri Ataupun Virus Yang Telah Kita Siapkan Dari Yang Balak Balak Tadi Bisa Antigen Dari Dipteri Kemudian Tetanus Bertusis Lalu Polio Campak Itulah Antigen Kemudian Juga Ada Stabilizer Nah Untuk Stabilizer Ini Sebenarnya Sama Halnya Dengan Produk Indusif Farmasi Untuk Obat-obatan Nah Ini Adalah Untuk Sebagai Stabilitas Vaksin Biasanya Digunakan Contohnya Menggunakan Sucrosa Lalu Chorbito Dan Juga Gelatin Lalu Yang Ketiga Itu Adalah Ada Ajufan Ajufan Ini Kita Gunakan Untuk Proses Vaksin Itu Untuk Meningkatkan Respon Pembentukan Antibodi Terhadap Antigen Contoh Yang Biasa Digunakan Adalah Aluminium Hidoksida Jadi Kita Menambahkan Aluminium Hidoksida Ini Dengan Konsentasi Yang Sangat Kecil Nah Ini Ditambahkan Agar Respon Imun Nanti Kedalam Tubuh Kita Lebih Bagus Kemudian Juga Ada Antibiotik Antibiotik Juga Ini Kita Gunakan Di Pembuatan Vaksin Gunanya Adalah Mencegah Kontaminasi Bakteri Pada Di Kultur Sel Dan Juga Virus Karena Produk sel Ini Sebenarnya Rentan Terhadap Kontaminasi Jadi Kita Menggunakan Antibiotik Di Dalam Pembuatannya Contoh Contohnya Adalah Seperti Antibiotik Eritromisin Dan Juga Kanamisin Lalu Yang Terakhir Kita Ada Menggunakan Bahan Pengawet Disini Bahan Pengawet Yang Ditambahkan Itu Biasanya Adalah Vaksin Vaksin Yang Menggunakan Kemasan Multidos Nah Multidos Itu Misalkan Kita Satu mili Nah Untuk Satu dosis Itu Anggaplah 0,1 mili Berarti Kan Ada Sepuluh Dosis Nah Karena Itu Digunakan Multidosis Kita Menambahkan Bahan Pengawet Nah Bahan Pengawet Itu Adalah Contohnya Timerosa Ataupun Formaldehid Kemudian Ini Berikut Adalah Contoh Secara Umum Proses Pembuatan Vaksin Bakteri Nah Disini Kita Untuk Vaksin Bakteri Itu Mulai Dari Persiapan Bibit Ataupun Vaksin Bakterinya Nah Setelah Kita Mempersiapkan Bibitnya Lalu Kita Tanam Sebenarnya Di Wadah Yang Kecil Terlebih Dahulu Ataupun Kita Menggunakan Sec Plus Ini Nah Sambil Kita Menyiapkan Bibit Ditanam Ke Sec Plus Kecil Ini Kita Menyiapkan Media Pertumbuhannya Yang Cocok Untuk Bakteri Yang Kita Akan Produksi Nah Kita Persiapkan Medianya Media Untuk Yang Wadah Kecil Ini Dan Juga Kita Siapkan Untuk Di Wadah Yang Lebih Besar Yaitu Skala Kurang Lebih Sampai 100 L Sampai 400 Liter Ini Nah Kita Biasa Untuk Vaksin Bakteri Itu Menggunakan Alat Permentor Jadi Ketika Disini Sudah Jadi Dari Wadah Kecil Ini Kita Pindahkan Lagi Ke Permentor Untuk Penumbuhan Digit Vaksinnya Nah Di Alat Permentor Ini Nanti Kita Semua Jaga Kondisi Ataupun Lingkungan Yang Stabil Untuk Bakteri Masing-masingnya Gitu Kalau Misalkan Kita Buat Vaksin Di Teri Kita Jaga Beberapa Parameter Misalkan Bisa Dari Kita Jaga pH-nya Kemudian Suhunya Kandungan Oksigen Itu Semua Kita Jaga Agar Bakterinya Itu Tumbuh Sempurna Alat Permentor Ini Nanti Ketika Semuanya Sudah Tumbuh Hingga Waktu Panen Kita Panen Nah Setelah Dipanen Itu Sebenarnya Jadi Dalam Permentor Ini Ada Ada Media Pertumbuhannya Ada Bakterinya Nah Itu Masih Bercampur Satu Sama Lain Nah Disitu Kita Nanti Ada Namanya Pemisahan Menggunakan Sentri Dan Menggunakan Filtrasi Ataupun Ultra Filtrasi Nah Disini Kita Pisahkan Antara Toksina Dan Juga Sel Debris Jadi Karena Yang kita Ambil Itu Ada Toksin Ada Bakteri Ada Sel Yang kita Ambil Untuk Bakterinya Kita Ambil Toksina Nah Untuk Bakterinya Dan Untuk Sel Ataupun Media Tertumbuhannya Itu Kita Buang Jadi Kita Ambil Toksin Saja Nah Toksin Itu Sebenarnya Yang Benar-benar Racun Racun Ataupun Toksik Bagi Kita Nah Setelah Kita Mendapatkan Toksin Lalu Ada Namanya Proses Inaktivasi Nah Proses Inaktivasi Ini Biasanya Kita Menggunakan Formal Dehit Nah Dengan Konsentrasi Juga Yang Sangat Kecil Nah Itu Ditambahkan Dan Juga Didiamkan Ada Waktu Tertentu Dengan Suhu Tertentu Juga Nah Setelah Itu Nanti Diberi Permaline Atau Di Inaktivasi Lalu Kita Nanti Itu Setelah Dilemahkan Jadi Namanya Toksoid Nah Toksoid Inilah Yang Kita Ambil Sebagai Vaksin Yang Sudah Lemah Gitu Si Toksin Ataupun Racun Kita Ambil Toksoid Ini Bukan Toksin Nah Setelah Toksoid Itu Jadi Itu Namanya Single Harvest Nah Single Harvest Ini Nanti Dilakukan Permurnian Agar Menjadi Vaksin Bakteri Itu Gambaran Umum Untuk Pembuatan Vaksin Bakteri Lalu Untuk Pembuatan Vaksin Virus Sebenarnya Sama Itu Mulai Dari Single Harvest Lalu Juga Ada Monovalen Bulk Dan Juga Vaksin Nah Untuk Single Harvest Ini Sebenarnya Kalau Untuk Vaksin Virus Itu Biasa Menggunakan Primary Cell Ataupun Cell Nanti Saya Jelaskan Jadi Bisa Menggunakan Dari Organ Hewan Langsung Ataupun Ada Cell Yang Sudah Terkarakterisasi Lalu Ketika Cellnya Siap Itu Nanti Kita Ada Perses Kultivasi Atau Cellnya Sudah Siap Kita Infeksikan Ke Cellnya Menggunakan Virus Lalu Ada Perses Monovalen Itu Kita Mengklarifikasi Atau Memfiltrasi Dengan Menggunakan Beberapa Filter Ukuran Port Size Tentu Jadi Supaya Balaknya Itu Bersih Kita Pilihkan Cellnya Agar Tersisa Tinggal Virusnya Saja Gitu Nah Untuk Beberapa Platform Vaksin Virus Nah Seperti Teman-teman Tahu Bahwa Kemarin Itu Kan Ada Beberapa Jenis Vaksin Covid Yang Bleda Juga Jadi Ada Vaksin Yang Mungkin Dari Sinovac Sinovac Lalu Ada Pfizer Dari Moderna Kan Macem-macem Ya Sebenarnya Masing-masing Itu Ada Platform Tersendiri Jadi Tidak Semua Sama Gitu Nah Vaksin Virus Ini Sebenarnya Bisa Dibuat Dari Beberapa Platform Ataupun Basis Sebenarnya Yang Sudah Umum Itu Ada 6 Ada Vaksin Yang Berasal Dari RNA Ada Dari DNA Kemudian Protein Lalu Viral Vector Ada Virus Yang Di Inaktivasi Dan Yang Dilemahkan Atau Life Atenuated Nah Virus RNA Ini Digunakan Biasanya Itu Untuk Membantu RNA Ini Mencapai Ke Sel Hingga Membuat Sistem Imun Kita Itu Terpacu Gitu Ya DNA Kemudian Juga Ada Vaksin DNA Lalu Juga Untuk Umum Itu Sebenarnya Adalah Repominan Protein Itu Soto Soto Vaksin Vaksin Yang HPV Dan Juga Ada Influenza Lalu Untuk Viral Factor Ini Kita Menggunakan Virus Yang Sebenarnya Itu Mengsisipkan Virus Kita Mengsisipkan Virus COVID Ini Kedalam Virus Adenovirus Namanya Untuk Viral Factor Kita Menggunakan Adenovirus Kita Sisipkan Virus Virus Tentu Bisa Mungkin Vaksin COVID Kemarin Ataupun Vaksin Tentu Kita Sisipkan Kedalam Viral Factor Ini Nanti Apa Adenovirus Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Infektif Infektif Nanti Contohnya Ada Vaksin Ebola Yang Sudah Beredar Di Luar Sana Lalu Lalu Ada Vaksin Inaktif Vaksin Vaksin Sudah Mati Virus Contoh Yang Sudah Beredar Itu Influenza Polio Hepatitis A Lalu Yang Dilemahkan Sebenarnya Ini Yang Dilemahkannya Menggunakan Formalin Tadi Menggunakan Formalin Dilemahkannya Bisa Contoh Vaksin MMR Ataupun Misal Mums Rubella Polio Pun Untuk Yang Di Indonesia Masih Menggunakan Vaksin Dilemahkan Lalu Juga Ada Chicken Fox Apun Yellow Fever Nah Masing-masing Tadi Untuk Jenis Vaksin Semuanya Mempunyai Kelemahan Dan Kelebihan Contoh Untuk Vaksin DNA Dan mRNA Ini Kelebihannya Adalah Untuk Proses Produkinya Lebih Cepat Tapi Untuk Kelemahannya Itu Misalkan Vaksin DNA Dan mRNA Ini Sebenarnya Masih Dalam Kategori Yang Sangat Baru Jadi Masih Belum Terbukti Di Masyarakat Sebelumnya Kemudian Juga Ada Beberapa Itu Tidak Terlalu Bagus Untuk Di Manusia Tapi Untuk Di Hewan Itu Mungkin Lebih Bagus Itu Nah Ini Masih-masih Kelebihan Dan Kekurangannya Nah Sebenarnya Pemilihan Itu Dasarnya Itu Seperti Apa Ini Tergantung Dari Industri Masing-masing Mempunyai Teknologi Seperti Apa Nah Untuk Contohnya Covid kemarin Itu kan Semua institusi Itu Saling membantu Untuk Pembuatan Vaksin Covid Ini Misalkan Dari Kemarin Itu Dari Ekman Membantu Kita Untuk Pembuatan Vaksin Covid Nah Misalkan Membuat Vaksinnya Itu Yang Inaktif Ataupun Misalkan Vaksin Yang Di luar Sana Yang Beredar Itu Pemilihannya Vaksin Ada yang Rekominan Nah Itu Sebenarnya Tergantung Dari Di farmasi Masing-masing Mempunyai Teknologinya Seperti Apa Dan Juga Sebenarnya Ada pun Handling Tertentu Misalkan Vaksin DNA MRN Nah Itu Penyimpanannya Itu Sebenarnya Lebih Ketar Atau Lebih Sulit Misalkan Hingga Penyimpanannya Minus 60 Celcius Nah Itu Sebenarnya Lebih Susah Penyimpanannya Ketika Misalkan Disimpan Di Pus Kismas Itu Susah Kita Mencari Freezer 60 Kalau Vaksin Vaksin Biasanya Vaksin Inaktif Atau Ponduli Makan Itu Sebenarnya Bisa Disimpan Di Minus 20 Dajat Lalu Ini Contoh Pembuatan Vaksin Polio Nah Untuk Vaksin Polio Itu Tahap Itu Kita Ada Menggunakan Ginjal Monyet Kita Menggunakan Ginjal Monyet Nah Ginjal Monyet Itu Kita Ambil Dari Vetus Ataupun Bayi Yang Di Dalam Perut Jadi Inokulasi Ada Inkubasi Ada Pasase Ada Kemudian Pasase Itu Proses Perbanyakan Sel Ada Inokulasi Kemudian Ada Single Harvest Nah Ini Banyak Selanjutnya Nah Disini Saya akan Menjelaskan Dari Mulai Tahapan Awal Contoh Pembuatan Vaksin Polio Nah Vaksin Polio Ini Kita Pertama Ada Persiapan Sel Terlebih Dahulu Nah Untuk Persiapan Sel Tadi Saya Telah Sampaikan Bahwa Ada Jenis Monyet Tertentu Nah Di Indonesia Itu Kita Gunakan Monyet Ekor Panjang Ataupun Makaka Vaskicularis Ketika Untuk Di Jepang Vaksin Polio Spesies Itu Berbeda Di Jepang Itu Menggunakan Green Monkey Nah Dari Monyet Yang Kita Menggunakan Parameter Khusus Misalkan Induk Itu Kita Ada Monyet Yang Sudah Hamil Ataupun Monyet Yang Bunting Ada Periode Tertentu Yang Kita Sesar Ataupun Kita Operasi Nah Yang Kita Ambil Untuk Bahan Sel Itu Adalah Vetus Monyet Ataupun Bayi Dari Monyet Tersebut Nah Kita Ambil Si Bayi Monyet Ini Nah Untuk Satu Base Produksi Itu 20 Ginjal Monyet Dari Ginjal Monyet Tersebut Nanti Kita Coba Olah Kita Diolah Misalkan Kan Gain Itu Organ Nah Disini Kita Menggunakan Proses Enzimatis Jadi Enzim Yang Gunakan Itu Adalah Enzim Tripsin Nah Dari Sini Nanti Ini Bentuk Ginjal Ini Seperti Kacang Kayak Kacang Kacang Gitu Nah Disini Kita Suntikan Menggunakan Enzim Tripsin Setelah Disuntikan Itu Supaya Jadi Proses Enzimatis Lalu Kita Nanti Potong-potong Menggunakan Pisau Supaya Berubah Menjadi Jaringan Itu Nanti Setelah Jadi Jaringan Kita Potong-potong Sebenarnya Prosesnya Ada Panjang Kemudian Kita Pisahkan Menggunakan Sentrifugasi Supaya Dari Jaringan Itu Nanti Tinggal Berubah Menjadi Sel Tunggal Tadi Contohnya Ini Kan Apa Dari Si Ginjal Kita Sudah Melalui Presenzimatis Sehingga Mendapatkan Sel Tunggal Lalu Menjadi Suspensi Sel Sebenarnya Selain Tadi Menggunakan Sel Primary Ataupun Hewan Kita Sebenarnya Ada Namanya Sel 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 Suaaa Tentu Sel 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 daripada menggunakan primary cell ataupun yang dari sumbernya dari hewan kenapa mungkin kan kalau dari hewan langsung itu terlalu banyak variable ataupun pengotor, pengotor itu kan bisa dari induknya sendiri, dari agen pembawa sebenarnya banyak beberapa variable disini itu untuk yang teknologi sekarang itu ada namanya cell line ataupun bisa menggunakan cell vero nah ini tuh cellnya itu benar-benar jadi bilang sudah bersih nah disini itu ada pun uji-uji tertentu sudah dikarakterisasi hingga hulunya itu misalnya spesiesnya itu apa kemudian tidak ada kelainan cell, ini lebih bersih gitu nah ini semua nanti ketika sudah jadi suspensi cell kita tanam ke wadah tertentu nah wadahnya itu ada namanya tisu culture flush ini wadah yang masih kecil nah dari tisu culture flush ini nanti ada kita naikkan skala volumenya itu ke dalam wadah multi tray ini ya namanya ataupun cell factory nah ini ya cell factory ini ada beberapa layer ataupun beberapa lapis ini contohnya adalah multi tray 10 ataupun cell factory 10 nah masing-masing ini nanti jadi si cell itu tuh tumbuh di dalam plastik ini di permukaan plastik ini ini TC plus ini multi tray nah si cell-cell itu menempel di dalam plastik ini gitu di masing-masing nah kemudian cell itu nanti ketika kita sudah siapkan ada namanya proses inkubasi nah proses inkubasi itu biasanya kurang lebih 5 hari nah supaya cell-nya itu konfluen atau sudah matang memenuhi semua permukaan wadahnya nah tadi dari awal kita menggunakan tisu culture flush yang volumenya mungkin hanya 100 mili nah disini kita upscale untuk skala produksi dari mulai 100 mili kemudian kita up lagi ke 200 mili lalu ke 2 liter nah untuk satu layer ini untuk cell factory atau multi tray ini volumenya itu 200 mili berarti kalau CF10 ini ini 2 liter nah untuk paling tinggi itu kemasannya kewadahnya itu kita menggunakan CF40 atau cell factory 40 nah berarti kalau misalkan satu layer ini 200 mili berarti kurang lebih ada 8 liter biakan sel dalam satu wadah ini nah kalau untuk satu base produksi di biofarma itu untuk pembuatan vaksin polio ini kita menggunakan kurang lebih 25 CF40 atau sekitar 200 liter nah tadi pada saat kita setelah simpan di wadah tersebut di multi tray nah kita sebenarnya ada observasi harian ataupun observasi di parameter tentu nah ada observasinya itu secara makroskopis misalkan dilihat dari wadahnya itu penampakan warnanya itu seperti apa apakah warnanya masih sama dengan sebelumnya warna merah ataupun sesuai spesifikasi merah ataupun berubah jadi kuning kemudian juga apakah jernih atau keruh nah itu kita observasi setiap hari karena ketika warnanya itu berubah ataupun cairan yang itu menjadi keruh berarti itu tandanya ada kelainan ataupun kontaminasi bakteri nah kalau ini adalah contoh observasi mikroskopis jadi kita itu setiap harinya itu saat masa inkubasi kita melihat secara mikroskop nah dari awalnya tadi itu hanya cairan jadi belum nempel ke dalam wadahnya masih seperti garis-garis seperti ini nah ketika hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-5 itu semuanya itu akan memenuhi permukaannya jadi densitasnya itu sudah maksimal nah ini contoh pembesaran mikroskop jadi kita menggunakan pembesaran mikroskop itu ada yang 4 kali dan juga yang 10 kali jadi nanti semua kalau kita lihat di mikroskop ini syarat untuk ke tahap selanjutnya itu adalah harus memenuhi penampang seperti ini gitu harus full gitu ya dibanding dengan sebelumnya yang hanya si sel-sel itu masih sel-sel tunggal belum berikatan satu sama lain gitu nah ketika misalkan selnya itu sudah siap tadi ada beberapa tahapan pasase pasase itu perbanyakan sel dari mulai 200 mili tadi mungkin sehingga ke 200 liter nah barulah kita melangkah ke tahapan selanjutnya di inokulasi dengan menggunakan virus nah virus yang digunakan itu untuk polio itu adalah virus yang polio yang sudah dilemahkan nah untuk kita menginfeksi sel itu karena kan sel itu sebenarnya adalah inang nah virus itu sebenarnya tidak bisa hidup apabila dia tidak ada inangnya nah tadi kan kita sudah menyiapkan selnya lalu kita tinggal menginopulasikan virusnya nah untuk virus ini kita sebenarnya mempunyai kaya bibit ataupun seednya gitu nah untuk virus polio ini ada 3 tipe yang tadi setelah saya sampaikan bahwa ada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3 nah nanti misalkan kita tergantung saya sedang produksi polio tipe 1 nah saya hanya menggunakan seed ataupun bibit tipe 1 saja nah untuk seed tadi nah saya masukkan ke dalam multi tray ini ke masing-masing dimasukkan supaya virusnya itu menginfeksi semua sel yang ada di dalam wadah multi tray ini gitu semuanya dimasukkan inokulumnya itu ke dalam 25 multi tray lalu ada namanya proses inkubasi juga gitu nah untuk suhu inkubasinya pun berbeda dengan di area biakan sel itu suhunya itu lebih rendah tapi untuk spesifikasinya itu lebih ketat supaya tidak terjadi lagi kembali mutasi virusnya itu benar-benar dijaga gitu dari parameter suhunya kemudian waktu panennya nah selama masa inkubasi tadi jadi ini pun sama ada namanya proses observasi observasi ini kita lihat secara mikroskop kelihatan gitu kalau misalkan virusnya ini sudah menginfeksi sel jadi nanti lama-kelamaan itu selnya itu seperti kayak apa mengkerut gitu jadi lama-lama mengkerut pula gitu dari wadahnya pun terlihat seperti ada yang rontok rontok ada yang lepas nah itu bukti bahwa si selnya itu sudah menginfeksi eh virusnya itu sudah menginfeksi sel nah ketika semuanya sudah rontok semua haruslah kita melakukan pooling atau pengumpulan dari semua multi tray tadi gitu ke dalam satu wadah besar ya bisa ke wadah tanky bisa juga ke wadah disposable bag atau yang apa wadah plastik sekali pakai yang sudah digamai radiasi nah setelah kita kumpulkan dalam satu wadah besar dari yang ke-25 multi tray itu lalu kita bagi ke dalam beberapa botol khusus nah kurang lebih ada sekitar 100 botol yang kita bagi dari 25 multi tray tadi lalu setelah kita kumpulkan ataupun kita panen dan pooling namanya nah lalu kita ada namanya proses klarifikasi dan filtrasi nah klarifikasi dan filtrasi itu adalah jadi kita memisahkan virus tersebut agar terpisah dengan sel ataupun zat-zat yang tidak kita perlukan misalkan kayak apa sel debrisnya atau sel-selnya kita udah tidak perlukan lagi kemudian juga takutnya ada bakteri nah itu semua kita pisahkan menggunakan filter ini jadi disini ada pemisahan nah untuk virusnya tersebut tidak akan tersangkut ke dalam filter ini karena kan ukuran virus itu sangat kecil kurang dari 0,2 mikron nah sedangkan untuk ukuran filter ini kita gunakannya mulai dari 2,5 mikron 0,45 mikron dan juga 0,22 mikron jadi kayak sel-sel itu kan ukurannya besar nah semuanya itu kayak sel bakteri semuanya itu bakal terfilter atau tersangkut di dalam filter ini jadi setelah di filter ini hanya virus polio saja dan cairan-cairan media maintenance atau pemeliharaannya saja yang terkumpul dalam wadah selanjutnya lalu setelah tadi misalkan proses filtrasi lalu kita ada proses pembukuan nah balak polio tadi itu kita bekukan menggunakan quick freezing di minus 100 derajat dan juga penyimpanannya itu di minus 80 derajat nah balak-balak tadi itu disimpan dalam botol roti ini nah sambil menunggu uji juga dari QC yang kurang lebih 6 sampai 8 bulan tadi gitu seperti itu kita simpan dulu di dalam freezer minus 80 nah lalu ketika misalkan balak tadi sudah rilis dari QC dan QA barulah kita bisa lanjut proses ke proses selanjutnya untuk pembuatan vaksin tadi itu baru balak ataupun produk setengah jadi nah kita langsung melangkah ke proses formulasi funnel bulk jadi ini kita proses formulasi itu kayak balak-balak yang dalam botol tadi itu kita ambil lalu kita campurkan dengan media pembawa untuk menjadikan vaksin gitu disini pun sama ada proses filtrasi juga gitu nah setelah itu jadi kemudian kita langsung melangkah ke proses filling ataupun pengisian nah kalau teman-teman tahu kan di umumnya itu proses steril itu mulai dari pencucian ada file nah kan file dari vendor ataupun supplier itu dalam kondisi tidak steril nah disini untuk sebelum pengisian ke dalam file itu ada namanya pencucian terlebih dahulu jadi dari file kosong itu nanti kita ada menggunakan alat otomatis jadi mesinnya itu menggunakan air airnya kan airnya pun ada beberapa macam ya di industri farmasi disini kita menggunakan air tertentu dari mulai purified water hingga ke water for injection atau WFI nah ini file itu dicuci menggunakan air yang khusus lalu setelah airnya khusus itu ada namanya depiroginasi jadi file-file itu melewati seperti terowongan nah agar file ini tuh steril jadi terowongan itu kayak terowongan oven nah disini tuh ovennya itu kurang lebih 300 dajat jadi si file-file ini itu melewati kayak terowongan terowongannya itu yang 300 dajat supaya bakteri ataupun pirogen yang ada di dalam file ini itu hilang kemudian setelah tadi file-file yang itu steril dan juga tidak ada pirogen ada langsung ke proses fillingnya jadi filling vaksin itu ada beberapa tahapan dari mulai filling itu filling itu adalah pengisian tadi cairan antigen dan juga pembawanya ke dalam vaksin jadi cairannya itu diisi ke dalam file nah lalu ada namanya stoppering nah stoppering itu biasa menggunakan seperti karet nah itu otomatis ditutup menggunakan karet nah lalu ada namanya aluminium cap atau flip off disini jadi setelah penutup karet itu tertutup ada penutup lagi yang warna oranye ini jadi ada double perlindungan gitu ya ada double ditutup lagi menggunakan aluminium cap atau flip off lalu setelah ditutup menggunakan rubber stopper dan aluminium cap ini disini ada lakukan kerimping atau pemotongan bagian bawahnya nah kemudian barulah ini yang dinamakan vaksin ataupun produk akhir gitu yang sudah semuanya terkemas ke dalam kemasan akhir nah ini barulah dinamakan vaksin nah vaksin ini tadi pun sama tadi balak pun ada pengujian nah vaksin pun sama dilakukan pengujian di QC pengujiannya itu ada beberapa misalkan ada uji potensi untuk uji seperti konsentrasi kalau di bahan kimia itu kalau di vaksin itu dan namanya potensi kemudian juga ada uji identitas apakah identitas vaksin poli ini sesuai atau tidak kemudian ada uji sterilitas ini itu untuk bakteri selama 14 hari apakah vaksin ini itu ketika diinkubasi selama 14 hari itu terdapat bakteri atau tidak lalu ada uji pH lalu ada uji volume apakah volume yang kita isikan itu benar 1 mili atau kali 5 mili atau kurang nah ketika misalkan volume yang kurang kan otomatis produknya itu tidak sesuai nah itu kan menjadi masalah ataupun deviasi bagi industri farmasi juga ada namanya stability test stabilitas itu teman-teman mungkin tahu ada stability test yang real time yang juga dipercepat nah disini biasanya stabilitas itu digunakan untuk proses validasi saja atau biasanya 3 base awal ketika produk vaksin itu baru oncing ataupun baru dibuat seperti itu lalu setelah tadi dikemas sudah sampai kemasan file nah dilakukan ada pengetesan sembali seperti visual inspection nah visual inspection ini kita dilihat secara kasat mata menggunakan ya jadi tidak ada yang menggunakan mesin juga tapi ada juga yang menggunakan mata tapi umumnya di biofarma itu menggunakan mata operator langsung jadi dilihat secara visual apakah di dalam kemasan file itu tuh terdapat partikel atau enggak nah jadi gak boleh ada partikel ataupun cerat sama sekali jadi harus benar-benar bening gitu semua itu dilihat secara visual setelah nanti ketika ada yang ada cerat itu kita pisahkan itu nanti kita reject nah yang bagus itu kita nanti lanjut ke proses labeling kartoning dan juga nanti ada proses penyimpanan untuk penyimpanan juga biasanya untuk vaksin ini di minus 2 di 2 sampai 8 derajat ataupun ada yang minus 20 tergantung jenis dari vaksinnya nah tadi setelah semuanya dikemas nah semua balak dan vaksin itu kan sebenarnya setelah diproduksi itu status mutunya adalah statusnya karantina jadi semua itu produknya itu belum boleh didistribusikan ke masyarakat ataupun belum boleh di proses selanjutnya nah jadi semua balak dan vaksin itu ketika telah produksi itu dalam tahap fase karantina terlebih dahulu nah setelah diuji tadi semuanya itu oleh bagian quality control ketika ujinya itu semua sudah memenuhi syaratan barulah itu bisa dilakukan proses perilisan atau proses memenuhi syarat oleh bagian quality assurance nanti sebenarnya untuk pengujian oleh QC itu banyak tidak hanya produk jadi ataupun balak saja ada juga produk ada juga bahan baku atau raw material yang ketika dari panel ataupun supplier itu datang ke industri itu dicek dulu sama bagian QC gitu semuanya juga itu jadi tidak hanya produk jadi bahan baku juga dan bahan kemas itu diuji juga oleh QC nah fungsinya apa dari semua itu untuk uji oleh QC dan juga diri oleh QA2 semuanya itu agar menjamin kualitas keamanan dan hasil dari produk biofarmasi ini ya mungkin sekian presentasi dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Pak Ari untuk materinya kita lanjut terlebih dahulu sebelum kita diskusi ke materi yang kedua saya share screen dulu terkait CV dari pemateri yang kedua pemateri kita yang kedua itu Bu Muji Herlianti untuk profile beliau gelarnya apoteker Muji Herlianti sajian afarmasi beliau lasir di Bandung tanggal 13 Agustus 1999 kemudian kemampuan beliau beliau menguasai Minitab dan juga Oracle kemudian untuk laboratorium skill yang beliau miliki yaitu analisis menggunakan HPLC AS kemudian gas kromatografi spektrofotometri ELISA QPCR kemudian electroforosis analisis kemudian cell-based stay analisis MTT dan CDC dan juga animal testing untuk riwayat pendidikan beliau dari SD sampai SMP di Bandung kemudian melanjutkan studi S1-nya di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran dan melanjutkan studi apoteker sama di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran untuk pengalaman pekerjaan beliau menjadi supervisor quality control di PT Gracia Farmindo dari tahun 2013 sampai 2015 kemudian menjadi supervisor juga quality control di PT Pertiwi Agung Lapsen tahun 2015 sampai 2016 dan sekarang menjadi quality control supervisor di PT Calbio Global Medica dari 2016 sampai sekarang untuk pengalaman di teknologi transfer juga pada tahun 2017 lakukan new molecule drugs of F-4-pointin alpha di Korea Sartan kemudian pada tahun 2019 transfer teknologi insulin glargine injection kemudian pada tahun 2020 mengenai monoclonal antibody of ritusimab yang mungkin langsung saja kepada Bu Muji kami persyelesaikan Baik terima kasih atas kesempatan waktunya pertama-tama selamat pagi rekan-rekan semua Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan kuliah tamu terkait penerapan CPOB produk seri di produk bio farmasi industri farmasi terima kasih kepada Bapak dekan fakultas kedokteran UNRAM Bapak Dokter Hamsu Kadrian kemudian terima kasih juga kepada Ketua Prodi Farmasi Ibu Dokter Apotekar Agriana serta terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan acara kuliah tamu hari ini mungkin sekilas kurang lebih terkait quality control sudah di-share oleh Bapak Ari Gilang Suma karena untuk quality control sendiri itu memang sangat berkaitan erat dengan proses produksi kurang lebih apa yang dilakukan oleh quality control adalah mini dari yang dilakukan oleh produksi saya izin share screen dulu apakah slide sudah muncul berikut sedikit pemaparan terkait penerapan CPOB produk steril biofarmasi di industri farmasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari bahwa untuk di industri farmasi kita mempunyai guideline CPOB untuk tahun sekarang itu CPOB 2018 tadi kurang lebih sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Ari bahwa ada 12 chapter CPOB di mana ke 12 chapter ini harus dipenuhi oleh industri farmasi jadi baik itu dari sistem mutu personalia bangunan terus pengawasan mutu atau quality control sampai kualifikasi dan validasi itu harus dipenuhi oleh industri farmasi tapi untuk hari ini saya akan lebih membahas terkait pengawasan mutu atau quality control dan untuk guideline-nya kurang lebih sama untuk di quality control sendiri kita menggunakan anex 1 CPOB pembuatan produk seril anex 2 pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan manusia serta anex 5 kemudian ada memang beberapa guideline seperti WHO juga yang kami gunakan dari segi quality control nya juga apa sih quality control quality control atau pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari CPOB industri farmasi untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaian jadi tugas quality control itu memastikan bahwa sebelum dipasarkan produk yang akan dipasarkan itu harus lolos terhadap uji terhadap spesifikasi yang sudah kita tetapkan nah cakupannya yang pertama terkait spesifikasi jadi tugas dari quality control mungkin ini kurang lebih beberapa perusahaan juga beda ada yang ada di under quality control tapi ada juga yang di di bawah R&D departemen terkait spesifikasi jadi spesifikasi ini merupakan parameter yang harus yang sudah ditetapkan terkait pelulusan suatu produk baik itu bulk produk ruahan yang tadi sudah dijelaskan Pak Ari kemudian intermediate produk dan sampai nanti spesifikasi pelulusan produk jadi finish good nya kemudian cakupan yang kedua adalah pengambilan sampel pengambilan sampel ini meliputi pengambilan sampel dari mulai bahan baku kemudian selama proses produksi dan sampai nanti di akhir proses packaging dari material tersebut kemudian cakupan yang ketiga mengenai pengujian pengujiannya pun sama pengujiannya meliputi pengujian mulai dari sel untuk produk biofarmasi intermediate dan kemudian sampai finish produk dan yang terakhir pelulusan dari produk jadi namun perlu digaris besar bahwa untuk pelulusan di penjualan produk farmasi itu bukan dilakukan oleh quality control tapi dilakukan oleh quality assurance tugas quality control hanya memastikan bahwa mutu obat yang akan kita jual itu sudah memenuhi persyaratan kemudian nanti hasilnya akan dirilis oleh quality assurance bukan hanya berdasarkan dari hasil uji laboratori saja tapi terhadap hasil uji dari proses produksi selama proses produksi apakah selama proses produksi itu semuanya sesuai dengan catatan batch record atau ada penyimpangan atau deviasi apakah dari proses produksi tersebut layak untuk dirilis atau tidak jadi bukan hanya dari segi testing tapi dari segi proses itu menjadi syarat untuk rilis suatu produk kemudian sebagai tambahan ruang lingkup quality control tadi juga sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Ari yang pertama itu pemeriksaan sampling dan pemeriksaan bahan awal bahan awal itu meliputi raw material dan packaging material kemudian sampling dan pemeriksaan produk intermediate produk dan finish produk kemudian tugas QC juga melakukan pemantauan ruangan sanitasi dan higienitas itu meliputi dari mesin produksi dan ruang produksi kemudian ada pemeriksaan air dan limbah ini untuk airnya untuk produk biofarmasi itu mulai dari softened water atau mulai dari raw waternya kemudian nanti sampai menjadi purifat water dan terakhir sebagai water for injection yang akan digunakan oleh proses produksi kemudian ruang lingkup yang kedua adalah ruang lingkup selanjutnya adalah pengelolaan sampel pertinggal baik itu raw material packaging material dan finish product dan yang terakhir mengenai reference standard jadi untuk selama pengujian itu QC biasanya menggunakan reference standard yang dikeluarkan baik itu dari European Pharmacope United State Pharmacope internal standard maupun working standard nah masing-masing akan saya jelaskan lebih detail pertama mengenai pengujian bahan awal terlebih dahulu jadi untuk produk biofarmasi bahan bakunya itu terdiri dari dua jenis yang pertama bahan baku kimia dan media yang digunakan sebagai support cell culture misalnya penggunaan NACL terus media tumbuh untuk selnya atau bakteri kalau misalnya produknya bakteri kemudian bahan baku yang utama lagi kalau misalnya untuk sebagian besar industri farmasi itu adalah sel lain jadi tadi sudah disinggung sama Pak Ari bahwa sel itu menjadi salah satu bahan baku awal produk biofarmasi yang dimana nanti si bahan baku ini akan disimpan di krayoteng suhunya sampai minus 150 derajat nanti disimpan sehingga nanti pada saat proses produksi itu kita tidak harus selalu culture dari yang tadi Pak Ari jelaskan dari ginjal tapi kita sudah punya stock cell dari cell culture kemudian pengujian yang kedua itu kemasan primer apa sih kemasan primer kemasan primer adalah kemasan yang kontak langsung terhadap produk untuk produk biofarmasi mostly kita menggunakan ampul vial kemudian ada juga yang menggunakan botol kemudian yang terakhir itu pengujian bahan baku kemas sekunder bahan baku kemas sekunder ini merupakan kemasan yang digunakan sebagai support dari suatu produk contohnya label terus kemudian ada box terus kalau biasa teman-teman minum obat ada brosur nah itu termasuk kemasan sekunder untuk kemasan primer sendiri nanti pengujiannya meliputi dari pengujian jenis gelasnya mostly untuk produk steril itu kita menggunakan borosilikat tipe 1 itu nanti diuji apakah benar tipe gelasnya borosilikat tipe 1 atau tidak kemudian untuk kemas sekunder nanti ada pengujian mulai dari dimensi kemudian uji fungsi untuk dimensi itu standar seperti panjang lebar dari box terus diameter syringe diameter rubber stopper kemudian ada uji fungsi juga jadi contohnya kalau misalnya di suatu produk ada label di botol atau di vialnya kita ada uji fungsi juga terkait sticking availability jadi si labelnya itu ketika barangnya datang apakah nempel atau tidak itu kita ada pengujiannya juga kemudian ada formasi juga apakah boxnya bisa ngebentuk sesuai bentuk yang kita inginkan misalnya menjadi box kemudian nanti ada uji fungsi juga terhadap box lainnya jadi misalnya kemasan box kecil ini nanti akan dimasukkan ke dalam kardus misalnya nah nanti apakah dia fit atau tidak terhadap si kardus tersebut kemudian terkait sampling untuk sampling di quality control itu meliputi raw material dan packaging material untuk raw material sampling harus dilakukan di bawah LAF atau di bawah sampling booth kalau misalnya non-sterial tapi untuk penggunaan biofarmasi biasanya kita menggunakan LAF sebagai area untuk melakukan sampling kemudian sampling pun dilakukan secara aseptis jangan sampai ketika kita melakukan sampling itu memberikan kontribusi partikel atau senyawa lain terhadap bahan baku yang kita sampling jadi harus dilakukan secara aseptis kemudian menggunakan sampling tools yang sesuai jadi kalau misalnya ternyata dia bentuknya serbuk harus menggunakan sendok atau scoop yang sesuai kalau misalnya liquid menggunakan pipet yang sesuai atau sampling tools lainnya yang sesuai dan untuk produk biofarmasi kebanyakan menggunakan sampling tools yang steril baik itu di steril sendiri maupun kita beli ready to use yang dari vendor yang sudah ter-sterial jadi kita tinggal menggunakan langsung si sampling tools tersebut kemudian untuk packaging material packaging materialnya yang pertama kemas primel terus kemas primel ini tergantung ada yang steril dan non-steril tadi Pak Ari sudah menjelaskan untuk file misalnya contohnya yang non-steril itu nanti akan disterilkan diproduksi baik itu menggunakan oven ataupun cuci basah atau cluff kemudian nanti tugas QC adalah menguji sterilitas dan endotoksin jangan sampai karena kan kita terima material kemasnya itu non-steril ibarat kata kotor nah jangan sampai selama proses sterilisasi ini ternyata masih memberikan kontribusi endotoksin ataupun dia tidak steril jadi tugas QC adalah melakukan uji sterilitas dan endotoksin kemudian saat ini banyak juga di pasaran itu pengemasan primer yang sudah ready to use yang sudah disterilkan oleh vendor jadi bentuknya sudah dalam wadah tertentu dilapisi dengan packaging tertentu dan kondisinya sudah steril nah meskipun vendor sudah mengklaim steril tugas dari QC adalah memastikan bahwa si kemasan tersebut tetap diuji sterilitas dan endotoksin dan beserta parameter lainnya sehingga baik pun baik kemasan primal yang steril non-steril ketika akan digunakan oleh produksi itu sudah yakin bahwa sudah steril dan bebas dari kirogen kemudian untuk kemas sekunder itu sampling dilakukan di unclassified atau gudang karena tidak ada persyaratan khusus untuk kemas sekunder untuk box label atau blister itu tidak ada persyaratan khusus sehingga kemas sekunder itu bisa dilakukan di ruangan classified atau gudang kemudian sampling plan nya untuk raw material atau RM kita menggunakan guideline WHO technical report series itu sampling plan nya menggunakan NP dan R NP dan R ini berbeda-beda tergantung dari tipe material yang datang untuk material yang sudah terkualifikasi dari sumber vendor yang jelas kemudian sudah diaudit itu biasanya menggunakan sampling plan N sedangkan untuk vendor yang belum terkualifikasi terus baru pertama kali datang kayak masih ada apa ya verifikasi metode analisa terhadap raw material tersebut itu biasanya menggunakan P atau R plan jadi airplane ini semakin banyak jumlah sampel yang dipakai dan untuk yang N untuk yang N itu semakin sedikit jumlah kontainer yang kita sampling namun untuk identity itu harus dilakukan di semua kontainer contoh misalnya untuk material yang sudah existing yang sudah terkualifikasi vendornya itu cara baca dari tabelnya berapa jumlah kontainer yang datang dan untuk di kolom sini adalah berapa jumlah kontainer yang harus kita ambil contohnya misalnya ada datang 15 kontainer dari raw material kita lihat tergantung tipe materialnya apa menggunakan R P dan N misalnya kita contoh material tersebut sudah terkualifikasi berarti menggunakan N plan barang yang datang adalah 15 kontainer berarti ada di antara 14 dan 20 kontainer ini berarti jumlah yang harus disampling adalah 5 kontainer jadi dari 15 kontainer yang datang itu tidak semuanya disampling untuk full analisa hanya 5 kontainer saja yang diuji tapi untuk identitas kita harus sampling semua kontainer seperti itu untuk raw material kemudian untuk packaging material sampling plan biasanya kami menggunakan ANSI Z1 0.4 sama kurang lebih hanya saja untuk ANSI ini general inspection ada level 1 level 2 dan level 3 level yang paling ketat adalah level 3 jadi jumlah sampel yang disampling akan semakin banyak cara baca tablenya seperti apa itu yang pertama kita harus ketahui dulu jumlah material yang datangnya berapa misalnya datang material jumlahnya 2000 pieces itu nanti berarti kan 2000 itu ada di antara 1200 sampai 3200 nah nanti berarti yang harus disampling adalah H nah H ini ada jumlah yang harus diambil misalnya 315 seperti itu untuk yang packaging material kemudian lanjut tugas kursi selanjutnya adalah pemantauan ruangan atau environmental monitoring nah untuk kelas ruangannya tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Pak Ari untuk perusahaan biofarmasi itu kita menggunakan clean room area yang dimana ada grade A grade B grade C dan grade D untuk grade A sendiri itu untuk yang high risk operation misalnya tadi feeling area terus stopper ketika capping dari si vialnya terus misalnya melakukan aseptic connection tubing itu di grade A kemudian grade B itu untuk aseptic preparation dan feeling biasanya ini sebagai background untuk ruang kelas A dan sedangkan grade C itu untuk clean area yang prosesnya itu less critical misalnya passaging kayak tadi cell culture itu biasanya di grade C dan grade D tapi sudah pasti nanti di under LAF kemudian proses pembuatan buffer pembuatan media itu biasanya di grade C dan grade D lebih detail tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari kemudian saya mungkin lebih mengenai pemantauan ruangannya jadi untuk clean room itu harus ada dilakukan pemantauan baik itu mikroba maupun partikel udara untuk mikrobanya ada tiga jenis yang pertama air sample itu nanti menggunakan alat seperti ini nah nanti medianya dimasukkan ke dalam hedge di sini dan nanti ditarik berdasarkan waktu tertentu nah untuk air sampler ini tiap masing-masing grade ruangan itu syaratnya beda-beda kemudian ada juga monitoring ruangan yang namanya settle plate jadi plate media diletakkan di area produksi di titik-titik tertentu selama 4 jam kemudian ada kontak plate nah kontak plate ini seperti yang tadi Pak Ari sudah jelaskan dia akan di kontak atau apa ya ditempelkan ke area tertentu baik itu ruang produksi maupun di mesin nah kemudian yang terakhir ada glove print atau finger depth jadi setiap aktivitas produksi personel harus melakukan finger depth dimana nanti si jari-jari ini akan ditempelkan ke media kemudian media ini akan diinkubasi di inkubator selama periode waktu tertentu tergantung medianya apa kemudian nanti diobservasi pertumbuhan bakterinya dihitung jumlah koloni yang ada nah untuk kelas A itu kurang dari satu yang dimana dia tuh harus nol gak boleh ada pertumbuhan sama sekali koloni bakteri baik itu air sample settle plate kontak plate maupun finger depth itu tidak boleh ada pertumbuhan berarti ketika personel itu melakukan aktivitas di ruang produksi itu harus benar-benar steril bersih gak boleh menimbulkan adanya bakteri karena biasanya kerja di grade A ini ada kerja yang kritikal kalau misalnya ada pertumbuhan bakteri di salah satu parameter ini berarti akan menimbulkan resiko terhadap produk gitu jadi ada resiko untuk produk tumbuh bakteri nah kemudian untuk kelas lainnya untuk kelas B dan C dan D itu masing-masing berbeda tergantung jenis ruangannya untuk grade B ada 10 save per meter kubik untuk settle plate nya bisa dilihat di tabel ini ini saya menggunakan WHO sebagai guideline nya kemudian syarat lain terkait monitoring ruangan adalah syarat partikel udara airborne particle nah untuk partikelnya itu jadi nanti menggunakan alat particle counter yang dimana si alat ini akan menyedot udara yang ada di ruangan produksi tersebut untuk partikelnya yang diukur ada mulai dari 0,5 mikrometer 5 itu yang diukur nah kemudian yang diukur pun ada dua jenis at rest dan in operation kalau at rest itu berarti tidak ada aktivitas di produksi sedangkan in operation selama proses produksi masing-masing grade memiliki syarat partikel tersendiri nah tadi sempat dijelaskan juga bahwa untuk masuk ruangan clean room itu harus menggunakan baju tertentu yang dimana itu bebas partikel nah salah satu kenapa harus bebas partikel karena ruangan proses produksi itu ada syarat partikel udaranya yang dimana kita selalu monitor baik at rest maupun in operation kemudian sorry nanti nggak muncul kemudian kemudian nanti kapan sih dilakukannya at rest dan in operation itu tergantung dari masing-masing grade-nya jadi kalau misalnya untuk in operation grade A dan grade B itu harus dilakukan selama proses produksi jadi mau setiap hari ada aktivitas produksi di ruangan tersebut harus dilakukan EM in operation kemudian untuk at rest-nya tergantung kelas ruangannya ada yang kelas grade A misalnya per 3 bulan sekali grade C dan grade D pada saat kualifikasi ruangan atau setahun sekali itu tergantung ruangannya nah ini contoh pemantauan ruangannya jadi nanti setelah di inkubasi si media tersebut akan tumbuh bakteri nah kalau syaratnya yang tadi jadi untuk yang clean room itu tidak boleh ada syarat tumbuh bakteri sedangkan yang lainnya boleh tapi ada syarat limit maksimumnya nah nanti setelah inkubasi misalnya tumbuh bakteri tugas QC adalah mengidentifikasi dari si bakteri tersebut misalnya tumbuh seperti kolonit ini contoh virtual ya misalnya ada tumbuh lima koloni nah nanti tugas QC adalah mengidentifikasi koloni si bakteri itu apa saja karena ini menjadi part investigasi yang harus diketahui oleh quality assurance bahwa ketika ada mikroba yang tumbuh mikroba apa saja misalnya mikroba dari air kah atau dari personel dari mikroba human atau mikroba dari lingkungan karena ini nanti akan menjadi salah satu parameter penentuan release dari suatu produk juga gitu kemudian tugas QC adalah pengujian air nah pengujian airnya itu ada tiga jenis biasanya ada raw water atau softened water raw water dan softened water ini raw water ini berasal dari supply misalnya dari kalau dari kawasan industri biasanya dari air kayak PDAM seperti itu atau air tanah nah kemudian nanti akan dilakukan purifikasi menjadi softened water softened water ini tingkat kesadahannya masih tinggi tingkat konduktivitinya masih tinggi ibaratnya masih air kotor kemudian untuk biofarmasi itu air yang harus diubah menjadi purified water minimal biasanya ini dipakai untuk cuci kemasan terus cuci alat gelas itu menggunakan purified water sedangkan untuk proses proses produksinya menggunakan water for injection jadi nanti purified water dan water for injection ini QC melakukan sampling untuk di uji konduktivitinya TOC total organic carbon bacterial endotoxin dan biobarden masing-masing persyaratan tipe air memiliki persyaratan yang berbeda untuk water for injection itu kurang dari 1 CFU per mili jadi gak boleh ada tumbuh bakteri di air WFI karena kan nanti akan digunakan oleh proses produksi seperti itu untuk pengujian air nah untuk pengujian produknya sendiri karena kita berdiskusi terkait proses biofarmasi yang paling utama kita ada cell line jadi ketika sudah berhasil apa ya mengisolasi suatu cell baik itu dari virus dari mamalia dari plasma ataupun dari cell darah itu ada pengujian terhadap cell line kemudian ada produk antaranya ketika sudah jadi bug atau API kemudian ada pengujian terhadap produk ruahan produk ruahan ini biasanya yang untuk ready to fill yang sudah siap untuk di filling ke kemasan primer kemudian nanti ada pengujian produk akhir atau finish produk yang siap dipasarkan secara garis besar untuk pengujian produk biofarmasi itu ada sorry ada empat jenis yang pertama itu ada identiti pemerian atau morfologi spesifik identiti kemudian ada uji potensi contohnya kadar elisa in vitro in vivo menggunakan sel kemudian harus juga melakukan residu misalnya residu mikoplasma mikobakterium residu dna residu solven itu harus dilakukan dan yang terakhir itu harus dilakukan uji safety baik itu sterilitas bakterio endotoxin maupun abnormal toxicity uji pengujian ini ini berlaku baik itu terhadap bug atau API kalau yang tadi sudah dijelaskan pagil itu kayak bug virus dan untuk finish produk yang sudah jadi pertama saya akan membahas terkait morfologi cell density dan viability selama proses produksi itu harus dicek tiga parameter ini kenapa karena tiga parameter ini yang menjadi kelayakan si flash-flash yang ada di produksi ini apakah layak untuk dilanjutkan pasajing selanjutnya atau layak atau tidak untuk dilakukan purifikasi selanjutnya nah yang pertama ada pengujian morfologi itu dilihat tidak ada perubahan bentuk cell pastikan bahwa produk cellnya itu sudah sesuai bentuk cellnya beda-beda ada yang round yang bulat ada juga yang tipis seperti yang tadi gambar sudah ditunjukkan oleh Pak Ari dan pastikan tidak ada agen pengganggu jadi ketika observasi itu bisa saja karena pada saat proses kita cryocell atau pada saat pembuatan cell induk itu ada kontaminan misalnya ada bakteri lain atau ada partikel lain itu selama observasi harusnya terlihat morfologinya ada atau tidaknya agen pengganggu kemudian syarat selanjutnya adalah viability tadi sudah dijelaskan juga syarat minimal jumlah cell yang hidup rata-rata minimal itu 90% jadi ketika nanti kita menghitung jumlah cell itu nanti ketahuan cell yang hidupnya jumlahnya berapa dan cell yang mati ada berapa nah minimal untuk cell hidup di proses bioformasi adalah 90% atau syarat lain tergantung dari cell tipenya kemudian ada juga cell density nah cell density ini tadi kalau dari slide-nya Pak Ari itu jumlah cell per mili jadi dari flash-flash yang ini itu ada minimum jumlah cell per mili yang harus dicapai nah cell density ini sama sama viability wajib di testing untuk menentukan apakah si cell ini bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya atau perlu waktu inkubasi tambahan untuk menaikkan jumlah cell density kemudian tipe testing untuk produk bioformasi itu yang pertama identity atau identitas testingnya banyak most likely itu terkait sequencing yang pertama itu DNA sequencing N terminal sequencing C terminal sequencing dan amino acid jadi misalnya kan tadi itu produk biofarmasi macam-macam ya ada dari virus nah nanti itu di sequence DNA si virusnya menggunakan PCR biasanya apakah susunannya sudah sesuai atau tidak kemudian bisa juga misalnya dari protein sama kalau dari protein juga nanti dicek susunan asam aminonya apakah sudah sesuai atau tidak untuk uji sequencing ini ada yang kualitatif ada yang juga yang kuantitatif tapi mostly itu kita kualitatif karena hanya menentukan sequence dari DNA atau asam amino kalau misalnya teman-teman sudah pernah kuliah biofarmasi itu kayak susunan asam amino C, G, C, T terus tripsin guanidin nah itu nanti dipetakan susunan si asam aminonya untuk yang protein dan untuk yang dari virus ataupun dari bakteri itu nanti DNA sekuensinya ditentukan ini kalau yang kualitatif susunan contoh susunan DNA tapi sekarang rata-rata menggunakan PCR kemudian ada juga testing N-terminal jadi apa ya susunan penyusun protein terhadap baik itu protein maupun dari virus tersendiri itu kemudian selanjutnya specific identity yang biasanya dilakukan untuk produk biofarmasi adalah pattern mapping nah pattern mapping ini biasanya menggunakan HPLC itu hanya melihat pattern-pattern apa saja yang ada di senyawa tersebut contohnya seperti ini jadi ada fingerprint yang harus muncul di produk biofarmasi nah untuk profile dari pattern mapping ini harus sesuai dengan reference standar dan biasanya kita menentukan fingerprint peak mana saja yang memang wajib ada di peptide mapping contohnya untuk di pengujian ini di peak retention time menit 13 menit 24 menit 29 dan menit 32 itu harus ada apa ya ini nih kayak peak-peak utama yang ada di peptide mapping ini nah untuk yang bentuk kromatogram lainnya pun ini tetap diobservasi untuk untuk mengecek apakah ada perubahan atau tidak dari komposisi si protein atau virus tersebut kemudian spesifik identity lainnya ada biasanya SDS page nah SDS page ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang berasal dari protein dan monoclonal antibody itu untuk mengetahui karakter dari protein tersebut ada di berapa kilodalton serta adanya ada atau tidaknya impurities misalnya kita lihat dari gambar berikut ini contohnya ini band utama itu ada di band ini SDS page ini juga lihat impurities dari protein apakah ada protein yang bobot molekulnya lebih tinggi atau lebih rendah yang terbawa oleh si produk tersebut contohnya disini di band ini ada band tambahan yang dimana berarti ada protein yang lebih tinggi bobot molekulnya yang terdeteksi selama SDS page ini dilakukan kemudian uji identiti lainnya itu ada juga IEF isoelectric focusing nah untuk yang uji IEF ini kita biasanya lihat band yang tercipta selama proses produksi nah biasanya IEF ini dilakukan di proses downstream proses produksi misalnya tadi kan ada proses clarification proses verification terus ada size exclusion nah nanti dilihat bandnya apakah bandnya sudah sesuai dengan target yang diinginkan contohnya kalau untuk digambar IEF ini itu harus mampat menjadi band seperti ini berarti sudah menjadi protein yang lengkap tapi kalau misalnya masih dalam proses downstream itu biasanya bandnya masih kayak broadband gitu masih spreading di apa ya di antara PIPI yang lebar ini gitu targetnya adalah ketika nanti sudah menjadi API itu sudah mampat menjadi satu band utama seperti itu untuk identiti produk biofarmasi nah kemudian kita lanjut ke uji potensi uji potensinya itu macam-macam jadi untuk uji potensi dari produk biofarmasi yang utama kalau misalnya dari basicnya protein dia ada protein content kemudian ada pengujian kimia yang biasanya HPLC base kemudian tipe uji potensi lainnya adalah in vitro in vitro itu biasanya kita menggunakan alaysa testing elisa kemudian ada uji potensi menggunakan invivo ini invivo ini menggunakan potensi menggunakan hewan uji dan yang terakhir biasanya ada juga tipe uji potensi menggunakan cell-based assay jadi untuk mengetahui potensi dari suatu produk itu membutuhkan cell lain untuk mengetahui potensinya sedikit gambaran terkait elisa dia itu teknik pengujian kuantitif untuk produk peptide protein antibody dan hormon jadi kurang kurang lebih ketika suatu produk dihasilkan dia itu mempunyai antibody antibody yang seperti ini nah nanti kitnya untuk reaksi testingnya nanti akan mengikat ke binding site yang ada di sini jadi nanti akan terdeteksi berapa potensi yang memang menempel pada antibody suatu senyawa sehingga kita bisa mengetahui terhadap potensi tersebut kemudian untuk yang cell-based assay itu ada macam-macam salah satunya adalah MTT nah MTT ini kita menggunakan sel kemudian untuk CDC ini kita juga menggunakan sel yang digunakan untuk monoclonal antibody kemudian ada juga yang menggunakan monoclonal antibody buat anti proliferation assay jadi tergantung macam-macamnya saya balik lagi ke sini jadi untuk yang uji potensi ini tergantung dari tipe produk yang dihasilkan tidak semua produk yang dihasilkan itu melakukan uji pengujian ini tergantung dari tipe si produknya kalau misalnya dia produk dari protein rekombinan protein ini biasanya harus ada pengujian kadar dan in vitro in vivo tapi kalau misalnya dia monoclonal antibody itu biasanya hanya cell-based assay saja jadi parameter ini hanya contoh-contoh tapi untuk testingnya itu tergantung dari jenis produknya nah kemudian uji selanjutnya yang harus dilakukan oleh QC adalah uji residu atau impurities tadi sempat disinggung oleh Pak Ari selama proses produksi itu kita menggunakan beberapa solven atau misalnya ada senyawa tambahan itu ketika menjadi final product harus dicek residunya diharapkan baik itu produk bug ataupun produk finish good itu tidak terdapat residu solven contohnya residu etanol kalau misalnya selama purifikasi kan biasanya kita menggunakan solven seperti etanol metanol itu di produknya harus diuji si residu solven ini kemudian ada juga contohnya residu metotrexat untuk proses produksi biasanya kita membutuhkan suatu senyawa tambahan supaya si selnya itu bisa menghasilkan apa ya produktivitas atau yang viability yang lebih tinggi biasanya salah satu contohnya menggunakan metotrexat jangan sampai si metotrexat ini terbawa sampai final product karena itu bisa membahayakan bagi si pasien kemudian ada juga tipe residu sel tergantung selnya apa contohnya ada residu chow kalau misalnya dia dari mamalia kemudian ada residu bovine serum selama proses produksi itu kan kebanyakan kita menggunakan media nah medianya itu salah satunya contohnya berasal dari bovine jangan sampai nanti produk kita itu mengandung impurities bovine serum ini terus kemudian ada mycoplasma jangan sampai si produk mengandung mycoplasma yang nanti berbahaya bagi pasien dan untuk residu DNA ini tergantung dari tipenya contohnya ada produk yang berasal dari E.coli nah itu kan E.coli kalau misalnya masuk ke dalam tubuh manusia itu membahayakan ya nah contoh produk yang berasal dari bakteri E.coli jangan sampai ada residu E.coli yang ada di produknya nah makanya kita harus cek apa ada atau tidaknya DNA dari E.coli tersebut kemudian ada juga residu selama proses misalnya bakterial endotoksin bakterial endotoksin ini harus dicek untuk memastikan bahwa dia itu bakterial endotoksin ini kan bisa menyebabkan demam jadi jangan sampai si produk yang kita hasilkan itu membawa endotoksin yang bisa mengakibatkan pasien jadi demam seperti itu kemudian ada impurities lainnya tergantung jenis produknya contohnya ada size exclusion HPLC ada reverse size HPLC dan ada eye exchange HPLC nah sedikit tentang PCR karena tadi ada yang identiti dan ada yang residu jadi QPCR merupakan metode kuantitatif untuk mengetahui level dari transgenic DNA atau RNA jadi QPCR ini mungkin sekarang sangat ini ya booming testing PCR COVID itu nanti mengidentifikasi ada atau tidaknya virus COVID di dalam darah manusia seperti itu nah PCR ini biasanya digunakan untuk dua tipe testing untuk identifikasi DNA dan untuk identifikasi residu residu yang ada di suatu produk contohnya residu DNA E.coli nah kemudian QPCR ini juga digunakan untuk menguji kehalalan suatu produk jadi mungkin kayak di Indonesia ini agak sensitif terkait halal atau non-halal obat nah QPCR ini biasanya digunakan untuk uji porsain nanti baik itu bug atau biasanya di final product itu kita uji apakah masih ada DNA dari porsain atau tidak ada DNA babi atau enggak jadi kan terutama produk biofarmasi itu apa ya sangat besar kemungkinan menggunakan produk-produk yang memang berasal dari baik itu darah maupun produk yang rekombinan nah makanya salah satu uji yang harus dilakukan untuk finish product ketika dia harus mengklaim halal adalah salah satunya adalah menguji porsain menggunakan PCR method kemudian untuk uji selanjutnya yang wajib dilakukan terutama untuk uji finish product ada juga untuk uji bug itu uji sterilitas nah apa sih uji sterilitas uji sterilitas itu adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya mikroorganisme hidup yang ada di dalam suatu produk tertentu nah inkubasinya dilakukan selama 14 hari di dua jenis media yang pertama di media TSB untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan bakteri dan jamur yang kedua inkubasi di media STM untuk melihat ada tidaknya bakteri anaerobic nah ini wajib terutama untuk produk-produk yang mengklaim steril injeksi baik itu injeksi subkutan terus injeksi lainnya itu wajib dilakukan sterilitas nah selama 14 hari ini kita monitoring tiap hari dia ada atau tidak kekeruhan ketika misalnya ada kekeruhan berarti produk tersebut bisa dibilang sudah tidak steril dan itu tidak boleh diluluskan untuk dijual di pasaran jadi ketika ada produk yang tumbuh bakteri ataupun jamurnya keruh di antara media ini itu tidak boleh dijual dan harus direjek nah untuk pengujian uji sterilitas ini macam-macam salah satunya biasanya menggunakan isolator kelas A atau bisa juga menggunakan LAF asalkan dia grade A dan background B kemudian untuk produk biofarmasi sebenarnya belum animal free kita kebanyakan masih menggunakan uji hewan jadi untuk produk-produk biofarmasi itu masih baik itu sumbernya menggunakan hewan maupun pada saat nanti pelulusan obat jadi itu menggunakan hewan uji hewan uji yang sering kita gunakan contohnya ada mice sama ada rabbit untuk mice ini contohnya biasanya digunakan untuk potensi potensi EPO misalnya potensi protein sedangkan untuk linci atau rabbit ini nanti kita biasanya untuk menguji kadar gula darah karena produk-produk biofarmasi itu bukan hanya uji kimia biasa tapi harus diuji terhadap hewan uji juga karena hewan uji ini diharapkan menjadi sudah mimicking terhadap potensi nanti kemanusia seperti itu kemudian produk biofarmasi juga harus melakukan uji abnormal toxicity biasanya menggunakan guina pig hamster atau mice juga jadi nanti si hewan uji akan diinjeksikan satu full dosis dari produk biofarmasi nanti selama tujuh hari dicek ada atau tidaknya keabnormalan dari si hewan uji apakah ada kejang-kejang atau bahkan ada atau tidaknya kematian jadi jangan sampai produk yang kita hasilkan itu menimbulkan keabnormalan terhadap hewan bahkan kematian terhadap hewan uji karena jika terjadi keabnormalan misalnya hewan ujinya kejang-kejang atau bahkan mati itu berarti si obat tersebut bisa dibilang membahayakan bagi pasien jadi ketika di hewan uji tidak ada keabnormalan baru si produk tersebut boleh diluluskan jadi untuk produk biofarmasi kita masih belum animal free kebanyakan selain testing-testing yang tadi yang sudah saya sebutkan untuk injection produk terutama itu harus dilakukan uji fisika juga terutama ini untuk final produk atau finish good yang akan dijual ke pasaran yang pertama itu ada uji visible particle tapi tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Ari uji visible particle ini adalah untuk mengecek particle yang ada di sediaan baik itu menggunakan automatic inspection maupun menggunakan manual kemudian uji fisik lainnya adalah sub-visible particle nah sub-visible particle ini untuk partikel yang lebih kecil ada juga uji fisika biasa uji seperti pH osmolarity itu ada uji fisika kemudian ada juga uji extractable volume atau filling volume nah ini wajib dilakukan kenapa karena biasanya kan produk itu kita mengklaim berapa sih volume yang ada di dalam kemasan tersebut misalnya ada 1 mili nah kita itu harus memaksikan benar enggak produk yang ada di dalam si kemasan tersebut itu 1 mili karena ini kan menjadi target yang akan diinjeksikan ke pasien gitu baik itu extractable volume yang dikeluarkan di dalam injeksi maupun filling volume biasanya di vial terus yang terakhir ada uji fisikanya itu uji kebocoran nah uji kebocoran ini ada destructive dan non-destructive nanti saya ada penjelasan lebih detailnya masuk ke pertama visible particle jadi berdasarkan usb visible particle itu partikel yang bergerak di dalam suatu obat biasanya dan itu partikel yang tidak diinginkan bisa berupa fiber glass terus misalnya ada kontaminan hitam titik hitam ataupun apa ya senyawa-senyawa yang diterbawa selama proses produksi terutama proses filling nah ukuran yang bisa dilihat oleh mata karena dia visible itu nanti ukurannya adalah lebih dari 100 mikrometer nah nanti ada dua jenis yang pertama ada automatic visual inspection dan kemudian ada manual visual inspection sebagai gambaran saya ada sedikit video terkait automatic visual inspection ini jadi nanti obat yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan primer contohnya di sini via itu akan masuk ke dalam mesin automatic visual inspection nah automatic visual inspection ini macam-macam dia akan mendeteksinya pertama dari filling volume kemudian bisa juga mendeteksi ada atau tidaknya partikel lain fiber glass partikel hitam nah nanti dia akan meng-capture jadi di alat automatic ini ada kamera-kamera dari segala sisi jadi dia nanti akan meng-capture ada atau tidaknya ketika dia ada partikel atau senyawa lainnya itu nanti dia akan memisahkan diri ke station reject tapi ketika si produk itu hasilnya bagus nanti akan terpisah ke station release kurang lebih ini gambaran untuk automatic visual inspection dia di setiap sudut ada kamera jadi di semua sudut kemasan itu akan terdetect ketika ada yang tidak sesuai nah tadi contohnya itu capping yang tidak sesuai seperti itu kurang lebih kemudian ada juga yang namanya manual visual inspection nah manual visual inspection ini kita menggunakan tenaga manusia menggunakan specific lighting yang harus ada minimum looksnya berapa kemudian menggunakan different background biasanya kita menggunakan background hitam dan background putih jadi nanti si produknya akan dicek di background hitam persekian detik dilihat dibolak-balik ada atau tidaknya partikel nanti di background hitam ini biasanya kita kelihatan partikel-partikel putih sedangkan nanti di background putih bisa melihat partikel-partikel yang warnanya hitam jadi nanti ini menggunakan operator biasanya terus operator yang melakukan visual inspection ini harus terkualifikasi jadi ketika ada karyawan yang masuk terus menjadi inspektor nah itu tidak bisa tiba-tiba langsung dia nguji visual inspection inspection ini harus dikualifikasi dulu jadi biasanya kita bikin standar defect atau contoh-contoh produk defect seperti apa nanti personel tersebut berhasil atau tidak untuk mendeteksi adanya partikel tersebut nah kemudian ini partikel yang bisa terlihat langsung oleh kasat mata tapi di produk injeksi terutama biofarmasi itu ada yang ada yang namanya suffisible partikel partikel yang ukurannya lebih kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata nah untuk mengukur pengujian suffisible partikel ini kita biasanya menggunakan alat uji liquid particle counter nah nanti diuji itu ukuran partikel yang harus melewati si alat ini syaratnya itu ada dua jenis ukuran partikel yang lebih dari 10 mikrometer dan yang lebih dari 25 mikrometer nah tergantung syaratnya tergantung dari volume si injeksi tersebut kalau untuk yang small molecule yang sorry small volume yang kurang dari 100 mili itu untuk yang 10 mikrometer syaratnya 6 ribu per kontainer sedangkan untuk yang 25 mikrometer itu syaratnya 600 per kontainer sedangkan untuk large volume injection biasanya ini sediaan infus sih itu syaratnya lebih sedikit lagi kemudian selama proses produksi ada juga yang namanya in process control jadi contohnya ketika kita melakukan visible particle ini visible particle itu akan dilakukan oleh operator produksi namun tugas QC adalah melakukan sampling berdasarkan tadi AQL berapa sampling dari beberapa kontainer memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh operator produksi itu sudah sesuai karena jika misalnya ternyata produksi ini sudah sortir terkait visible particle ini ternyata di IPC oleh team QC masih ketemu itu harus diinspeksi ulang karena masih ada kemungkinan produk yang akan kita loloskan itu masih mengandung particle karena kelolosan ibaratnya tapi kalau misalnya ternyata dari IPC tidak ditemukan particle lain ini sudah lolos dan bisa nanti sebagai syarat untuk rilis kemudian tadi juga sudah sedikit disinggung terkait uji stabilitas uji stabilitas itu merupakan uji salah satu parameter yang menentukan kualitas suatu produk dalam waktu tertentu dan di suhu tertentu nah jenis stabilitas itu ada dua kondisi ada real time condition dan ada accelerate atau dipercepat untuk real time conditionnya itu berdasarkan suhu yang akan kita gunakan di pasaran misalnya suhu di pasarannya 2-8 derajat berarti real timenya di 2-8 derajat celsius sedangkan untuk yang accelerate itu suhunya lebih tinggi nah untuk uji stabilitas ini itu setiap negara dibagi menjadi beberapa zona di negara ini di dunia ini dibagi menjadi 4 zona jadi ada zona 1 zona 2 zona 3 dan zona 4 nah untuk Indonesia sendiri masuk ke zona 4 karena kita kan cuma hanya ada 2 musim udah gitu humid jadi untuk stability-nya kita mengikuti aturan zona 4 nah ini untuk suhu real time dan accelerate-nya jadi untuk produk yang akan disempen di ultra low temperatur contohnya bug virus yang dihasilkan oleh biopharma atau misalnya untuk API-API biasanya zat aktif itu kita simpennya di minus 70 nah untuk produk tersebut kita real time-nya di minus 70 sedangkan untuk accelerate condition-nya nanti disimpen di suhu 5 sampai 5 plus minus 3 derajat celsius sedangkan untuk produk yang frozen ada juga yang di minus 20 itu nanti real time-nya disimpen di minus 20 sedangkan untuk accelerate-nya di suhu 5 plus minus 3 derajat celsius nah kebanyakan produk bay farmasi baik itu vaksin terus rekombinan maupun monoklonal antibody itu disimpen di suhu 2 sampai 8 derajat celsius atau 5 plus minus 3 derajat celsius jadi nanti kita simpan real time-nya di 5 plus minus 3 kemudian accelerate-nya di 25 plus minus 2 dan untuk accelerate-nya kita kontrol RH-nya di 60 plus minus 5 derajat 5 persen sedangkan untuk produk yang di cool room yang di 25 derajat itu real time-nya di 25 derajat RH 60 plus minus 5 persen sedangkan untuk accelerate-nya kita naik yang lagi suhunya jadi di suhu 40 plus minus 2 derajat dengan RH 75 derajat 75 persen sorry nah untuk interval-nya berbeda antara real time dan accelerate untuk real time kondisi ini kita tentukan berdasarkan safe life atau expired yang akan kita capai misalnya kita punya produk dengan target expired-nya itu 36 bulan atau 3 tahun jadi harus disimpan dalam real time kondisi selama 36 bulan nanti interval testing-nya mulai dari 0 atau release kemudian bulan ketiga bulan keenam bulan kesembilan bulan kedua kemudian nanti per tahun nah ketika misalnya suatu produk itu di titik tertentu sebelumnya sudah tidak memenuhi syarat itu harus di stop berarti misalnya saya punya produk target self-life 36 bulan atau 3 tahun tapi ternyata ketika di 24 bulan hasil syaratnya itu sudah tidak memenuhi syarat ada hasil uji yang di luar spesifikasi misalnya kadarnya sudah tidak masuk syarat nah itu gak bisa dilanjut ke 36 bulan yang awalnya kita targetnya 3 tahun jadinya produk tersebut hanya stabil di 24 bulan saja atau 2 tahun itu untuk yang real time condition nah sedangkan untuk accelerate ini titiknya lebih sedikit itu titiknya ada 0 mandatory ketiga dan 6 bulan sedangkan untuk interval 1 dan 2 itu opsional nah tadi juga sudah dijelaskan kapan kita melakukan uji stabilitas nah uji stabilitas ini kita ada 2 jenis pre-marketing dan post-marketing untuk pre-marketing ini adalah produk-produk baru atau produk yang masih mengalami proses validation jadi kalau misalnya suatu perusahaan masih punya produk baru yang belum pernah dijual di pasaran itu harus dilakukan stability dulu minimal accelerate 3 bulan serta real time-nya juga pastinya nah untuk vaksin nih kayak kemarin vaksin itu kan termasuk produk darurat ya nah kita submit ke badan POM terkait hasil stability accelerate minimal 3 bulan itu nanti dari BPOM akan mendapatkan NIE atau nomor izin edar yang DKL sekian-sekian kayak gitu nah ini tujuan uji stabilitas pre-marketing sedangkan uji stabilitas post-marketing itu digunakan untuk produk-produk yang sudah memiliki nomor izin edar dan rutin diproduksi di suatu industri farmasi misalnya saya punya produk A nah setiap tahun itu saya harus ngambil produk tersebut satu batch untuk dilakukan uji stabilitas nah untuk post-marketing ini yang dilakukannya hanya real-time kondisi saja untuk astrolatnya sudah tidak dilakukan jadi kurang lebih seperti itu gambaran uji stabilitas kemudian ada juga uji kebocoran nah uji kebocoran itu tadi kan di proses produksi itu obat sudah dimasukkan ke dalam vial misalnya kemudian di capping menggunakan rubber kemudian tadi ada alucapnya lagi ada tutupnya lagi nah itu harus diuji kebocoran nah uji kebocoran ini fungsinya menjamin bahwa selama distribusi selama obat itu sampai akhirnya sampai ke pasien itu tidak ada kebocoran jangan sampai ada kebocoran kenapa satu kalau misalnya ada kebocoran karena kita produknya kebanyakan steril itu jangan sampai ketika ada bocor itu berarti akan ada potensi kontaminan yang masuk ke dalam produknya nah kemudian yang kedua dari segi safety juga jadi jangan sampai nanti kita jualan produk ke pasaran eh ternyata sampai ke pasien itu bocor nah uji kebocoran ini ada dua tipe yang pertama yang destruktif nah destruktif ini biasanya dimasukkan ke dalam suatu larutan kemudian divakum nanti apakah larutannya masuk atau tidak ke dalam si vial tersebut nah untuk yang destruktif ini berarti kan ada cairan yang masuk ke dalam produk sehingga produknya tidak bisa digunakan lagi nah sekarang ada juga uji kebocoran yang non destruktif yang tidak merusak si produknya ada alat tertentu nanti biasanya kita lihat dari perubahan tekanan ketika misalnya suatu produk ada kebocoran biasanya tekanannya naik seperti itu nah ini harus diuji untuk produk-produk serial dan sebelum dipasarkan nah ketika sudah melakukan testing parameter yang tadi dan menjadi finish product dan sesuai lulus spesifikasi nah barulah si produk itu bisa dirilis ke pasaran dan yang yang akan merilis produknya itu bukan departemen QC QC hanya subbit data hasil uji dari suatu produk tapi yang akan meluluskan suatu produk baik itu misalnya produk API maupun produk jadi nanti itu adalah quality assurance mungkin dari saya cukup sekian terkait gambaran quality control di industri biofarmasi sekian terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Bu Muji untuk materinya materinya sangat menarik sekali ya terkait produksi dan juga quality control di industri farmasi terkait sediaan steril biofarmasi jadi kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ini ada pertanyaan ada yang melalui kolom chat dan juga sepertinya ada juga yang ke panitia langsung saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chatnya Pak Ari dan Bu Muji saya perkenalkan ini Pak Ari Trisky dari Farmasi Untram izin bertanya terkait kesterilan produk yang mana dijelaskan atau dikatakan bahwa uji sterilitas merupakan pengujian yang wajib terhadap suatu produk jadi apakah uji sterilitas memiliki perbedaan dengan media fil yang merupakan validasi pemberian jaminan sterilitas produk steril jika berbeda apakah suatu produk misalnya produk steril antibiotik yang sudah tervalidasi media fil sesuai persyaratan terapi tetap sesuai persyaratan tetap harus dilakukan uji sterilitas mungkin ini pertanyaannya lebih ke Pak Ari terkait produksi ya Pak dan Bu mungkin kalau bisa mau menjawab juga silahkan kita langsung jawab saja ya Pak ya Bu karena ini pertanyaannya panjang-panjang boleh kita berkaitan terkait media fil ini berkaitan antara produksi dan QC mungkin Pak Ari menjelaskan dulu perbedaan antara media fil dan proses produksi rutin itu seperti apa baik kalau beri saya gitu untuk sisi produksi sebenarnya untuk media fil atau produksi itu salah satu hal yang berkaitan sebenarnya kalau media fil itu ibaratnya seperti simulasi saat kita melakukan produksi jadi saat media fil itu kita menggunakan media pertumbuhan bakteri biasanya menggunakan apa media pertumbuhan nah itu itu kita saat produksi itu melakukan beberapa simulasi seperti worst case worst case itu ibarat kita terjadi masalah produksi misalkan ada mati listrik ataupun apa pegantian filter nah jadi kita mencoba simulasikan semuanya nah daripada saat kita produksi misalkan anggaplah ada kejadian mati listriknya itu hanya dari PLN nah tapi kan suplai listrik di industri farmasi itu beda-beda ada yang disuplai dari menggunakan PLN ada juga yang digunakan menggunakan genset nah biasanya untuk genset itu itu mensuplai untuk alat-alat laminaan air flow nah jadi misalkan ketika kita skena ada beberapa skenario nah skenario nya misalkan yang pertama itu mati listrik yang hanya PLN saja berarti kan yang area lamina air flow itu LIF itu masih nyala nah kita coba stop dulu produksinya ambil beberapa sampel coba kita pisahkan kemudian yang kedua itu mati hanya yang genset saja ataupun keduanya nah itu jadi ada simulasi-simulasi tertentu yang kita simulasikan itu nanti sampel-sampel tersebut itu coba semua dari hasil sampelnya yang kita filling itu semua dikirimkan ke quality control untuk di overspasi selama 14 hari itu dan semuanya itu harus 100% stereo itu kalau dari sisi produksi nah jadi tujuan utama jadi beda ya antara media feel dan uji sterilitas media feel itu lebih ke melihat performance dari suatu mesin karena kan kita akan filling produk steril jadi memastikan selama proses filling itu steril tidak menimbulkan kontaminan nah nanti setelah dikirim ke QC untuk observasi kita selama 14 hari itu dilihat semuanya jadi ketika produksi punya bed size misalnya 50 ribu vial nah kan itu nanti diisi oleh media nah nanti media tersebut diinkubasi sama 14 hari dan setiap di hari ke 7 dan hari ke 14 itu dilakukan observasi ada atau tidaknya tumbuh suatu bakteri di vial-vial tersebut kalau misalnya ada berarti secara proses produksi itu ada resiko kontaminan gitu sedangkan kalau harapannya adalah tidak ada satupun vial yang keruh gitu ketika kita berhasil ada semua vial tidak keruh itu berarti mesin tersebut sudah qualified untuk digunakan sebagai mesin filling produk steril seperti itu nah nanti kalau misalnya ada pertumbuhan itu yang dilakukan oleh QC adalah investigasi berasal dari mana tuh mikrobanya apakah dari orang dari lingkungan atau dari air jadi nanti bisa diinvestigasi misalnya contohnya ketemu ada yang positif hasil media fillnya ada yang tumbuh ternyata hasil dari identifikasi bakterinya dari air berarti pada saat penggunaan pembuatan media itu masih ada bakteri yang terbawa pada saat proses pembuatan media media fill ini hanya dilakukan setahun untuk yang steril setahun dua kali tapi ada juga yang setahun satu kali tergantung tingkat criticality tapi mostly biasanya setahun dua kali dilakukan per enam bulan di mesin filling sedangkan uji sterilitas di QC yang tadi saya jelaskan itu lebih ke uji sterilitas produk misalnya jadi mesinnya sudah qualified untuk filling produk serial berarti digunakan oleh produksi sebagai rutin filling produk kita produknya klaimnya serial kita sampling dari produk yang dihasilkan oleh produksi untuk diuji sterilitasnya sama dilihat nanti ke media dua media tadi FTM sama TSB dilihat ada pertumbuhan atau tidak harapannya tidak ada kekeruhan atau pertumbuhan bakteri sehingga kita bisa mengklaim si produk tersebut steril tapi kalau misalnya ada kekeruhan berarti kan ada potensi bakteri di dalam produk tersebut dan itu tidak boleh dijual ke pasaran harus di reject kurang lebih seperti itu baik terima kasih Bu Muji Pak Ari pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Nitya mau share screen silahkan bisa di state show ini saya bacakan dulu pertanyaan untuk materi pertama dari Mbak Erima Suciati jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa vaksin virus polio dapat dibuat dari simian renal dan dijelaskan dapat menggunakan ginjal monyet dewasa dan fetus monyet apakah ada perbedaan pada hasil yang akan terbentuk dari perbedaan sampel yaitu ginjal monyet dewasa dan juga fetus monyet dan apakah lebih baik menggunakan ginjal monyet dewasa atau fetus monyet Pak Ari baik untuk pertanyaan terkait penggunaan ginjal monyet jadi sebenarnya untuk produk vaksin polio itu di biopharma sebenarnya awalnya itu transfer teknologi dari Jepang jadi kita itu tahun 90-an kalau tidak salah itu vaksin polio ini kita berhasil dengan JPRI atau Japan Polio Reset Institute yang di Jepang jadi mereka itu ke Indonesia di tahun 90-an itu kita jadi transfer teknologi atau kerjasama supaya kapasitas ataupun produksi vaksin polio di dunia itu bisa lebih banyak awalnya itu vaksin polio itu saat proses pembiarkan sel itu dulunya menggunakan ginjal monyet yang dewasa semuanya awalnya dulu pada saat transfer teknologi awalnya nah namun sering jalannya waktu dari ginjal monyet dewasa itu sebenarnya kan banyak faktor jadi dari mulai kelingkungan mungkin ataupun genetik dari masing-masing induknya ataupun hasil dari perkawinannya nah itu selain produksi itu terkadang terdapat beberapa parameter yang membuat tidak masuk spesifikasi misalkan terdapat kelainan selnya atau biasa disebut dengan FOMI kalau teman-teman bisa F-O-A-M-Y FOMI atau kelainan sel nah itu menjadi apa ya inovasi di biofarm itu mencoba dari mulai ginjal dewasa lalu ke monyet mungkin terak yang lebih muda nah hingga ternyata setelah dicoba itu ginjal dari yang fetus itu ternyata lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan ginjal yang dewasa jadi jadi yang paling bagus dari hasil validasi ataupun teknologi terakhir yang kita udah menemui tahun 1990 sekarang berarti 2022 udah lama banget jadi hasil beberapa validasi itu yang sekarang eksistim itu yang bagus jadi menggunakan dari fetus monyet itu baik terima kasih jadi udah ada percobaan juga ya misalnya dari monyet dewasa sampai ke fetusnya ternyata dibuktikan fetus monyet yang paling baik ya pertanyaan selanjutnya mungkin ke pemateri kedua ini tadi sebelumnya ini dari Fani Rahmani dari Universitas Mataram buat pemateri kedua pada pemantauan ruang salah satu tugas QC yaitu mengidentifikasi pertumbuhan bakteri yang ada ketika in operation kemudian dilaporkan ke QA misal terjadi pertumbuhan bakteri ketika in operation apakah produk yang sedang dikerjakan tetap akan dirilis dengan secara tertentu atau produknya akan dirijet dan diproduksi ulang terima kasih terima kasih ya terima kasih jadi untuk yang grade A terutama itu kan critical ruangan syaratnya itu kurang dari satu jadi tidak boleh ada pertumbuhan sama sekali ketika memang ada pertumbuhan bakteri di grade A berarti bisa dibilang selama proses itu resiko kontaminasi terhadap produk itu ada nah ketika ada ketika ada yang tumbuh di grade A terutama itu mempengaruhi terhadap rilis atau tidaknya suatu produk nah nanti setelah hasil identifikasi keluar nih misalnya dari personel gitu kan yang pada saat EM itu environment monitoring itu kan kayak dalam waktu selama proses produksi itu ketika ada tumbuh baik itu nanti dari finger depth si personelnya terus kemudian dari misalnya tumbuh dari mikroba air atau mikroba lainnya itu bisa saja si produknya di reject gitu karena ada resiko si produk tersebut kontaminan dan itu pasti nanti menyangkut terhadap keselamatan pasien kalau misalnya kita aja waktu proses produksi ibaratnya gak steril gak aseptis nanti fatalnya adalah bisa menyebabkan kematian sama pasien kalau misalnya ternyata produknya jadinya terkontaminasi seperti itu terima kasih Bu Guji jadi untuk produk yang grip air memang harus di reject jika ada temuan ya iya pertanyaan selanjutnya sebentar ini Pak Niti akan share screen kembali untuk pertanyaannya silahkan jadi jadi untuk komateri pertama kita balik lagi komateri pertama ini pertanyaan ketiga ya berarti ya dari Mbak Niwayan Wininda jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi sel punca jarang digunakan di Indonesia mengapa sel punca masih jarang digunakan di Indonesia apakah karena penanganannya yang sulit atau bagaimana Pak terima kasih kait sel punca itu sebenarnya kan yang kita tahu kalau sel punca itu atau stem cell itu sumbernya ada yang mungkin dari apa tali pusar mungkin dari penerbaya seperti itu nah untuk di Indonesia kenapa masih jarang kalau yang saya tahu dari informasi gitu ya sebenarnya kan untuk penyimpanan si sel pusar itu juga itu ada ambisi khusus penyimpanannya kemudian juga kalaupun kita apa mempengen punya juga itu pengen punya dari tali pusar kita sendiri ataupun buat anak kita ke depannya nah itu tuh ada biaya penyimpanannya juga itu mungkin jadi keterbatasan kita di Indonesia selain itu juga ada juga mungkin terkait kontroversi di Indonesia itu kan sensitif ya masalah mungkin antara berbeda satu sama lain kalau hidup itu antara manusia dengan manusia yang lain nah itu mungkin juga jadi salah satu faktor bahwa adanya kontroversi di Indonesia itu belum rahlah dengan menggunakan stem cell itu sama dari penyimpanannya dan juga biaya dari penyimpanan untuk cell pucat tersebut terima kasih Pak Ari jadi seperti itu ya mungkin karena memang masih awam buat di Indonesia untuk menggunakan cell pucat kemudian dari segi biaya produksinya dari segi biaya penyimpanannya juga relatif mahal ya Pak selanjutnya satu indukan sel punca yang dimana nanti bisa digunakan oleh masal tapi itu masih on progress di Indonesia sendiri ada di stem cell institute nah itu masih dalam progress study lah ibaratnya ketika kita sudah menghasilkan sel punca yang bisa harap salah satu target kementerian kesehatan kalau gak salah ketika kita bisa menghasilkan satu sel punca yang bisa digunakan oleh masal nanti mungkin di Indonesia akan lebih banyak personal yang bisa menggunakan sel punca untuk terapi seperti itu ya mungkin kedepannya masih dalam tahap penelitian ya berarti bu uji ya betul kita lanjut ke soal kedua buat materi kedua ini soalnya kayak soal ujian ya bagaimana alur pengujian uji kemasan primer produk steril oke jadi untuk kemasan produk steril itu dia sudah ada di dalam satu kemasan khusus dan berlayer-layer jadi plastiknya itu ada beberapa karena kan nanti ketika masuk ke ruang proses produksi itu si kemasan itu akan masuk dulu ke grade D nanti buka satu plastik gitu nanti ada ke grade-grade lainnya akan dibuka plastiknya nah alur pengujiannya ketika barang datang di warehouse karena dia sudah steril dan sudah ada di wadah khusus itu QC tinggal ambil aja misalnya satu tube gitu satu kontainer nanti ambil yang pertama harus dikerjakan adalah steriliti nanti dikerjakan sterilitinya dulu karena kan ketika udah dibuka dia udah udah gak steril lagi jadi harus dikerjakan steril itu dulu hasil steriliti oke nanti bisa lanjut ke pengujian lainnya nah pengujian lainnya itu seperti apa seperti tipe gelas boros biasanya untuk yang primer itu borosilikat type 1 nah dicek bener gak dia borosilikat tipe 1 kemudian dicek dimensinya misalnya kita masuk ke vial tutup vialnya diameternya berapa itu sudah ada persyaratan khusus berdasarkan spesifikasi karena nanti kan nanti akan dipasangkan dengan rubber penutupnya ya rubber stoppernya nah itu harus sesuai kalau misalnya ternyata dimensinya tidak sesuai ada kemungkinan nanti pada saat proses produksi itu gak pas gak bisa di cap si produknya seperti itu kurang lebih untuk pengujian steril jadi uji sterilitas dulu kemudian uji fisika berarti harus diuji sterilitas perketika datang kemudian diuji fisiknya ya terkait kemasannya itu oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk materi pertama dari Nur Amalina jadi bagaimana cara memantau suhu pada proses distribusi produk yang menggunakan jasa ekspedisi contohnya seperti vaksin memiliki suhu penyimpanannya khusus apakah saat distribusi dengan ekspedisi dapat terjamin suhunya sesuai dengan persyaratan untuk terkait distribusi vaksin produk biofarmasi jadi baik itu sebenarnya balak ataupun vaksin jadi pengirimannya itu kita misalkan dari biofarma menuju ke PBF ataupun dimingkas ataupun kuspesmas jadi dari biofarma itu biasanya kita menggunakan dry ice dry ice dalam suatu box ataupun kontainer khusus di dalamnya itu nanti kita simpan ada namanya alat seperti data logger kita bisa memastikan bahwa suhunya itu masih sesuai dengan penyimpanannya apabila misalkan jadi di dalam alat itu sudah menggunakan baterai apabila misalkan suhunya itu sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan itu nanti si alat itu bakal berbunyi jadi itu yang bisa jadi seperti parameter untuk nanti baik di distribusi selanjutnya itu lebih aware terhadap produk yang dikirim sudah ada sistem detek untuk pengirimannya ya terima kasih lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini buat Bu Muji dari Nabila Maulida Al Idrus jadi pada saat validasi media field hasil menunjukkan memenuhi syarat tapi setelah 6 bulan atau revalidasi diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat bagaimana penanganan produk yang ada ketika hasil media field itu gagal tentunya kita harus investigasi dulu identifikasi kenapa gagalnya apakah hanya pada saat itu saja atau memang ada terjadi mesin kalau misalnya ternyata hanya terjadi pada saat media field saja misalnya oh ternyata ini dari hasil identifikasinya dari bakteri human dari personel berarti kan kontaminasi itu hanya terjadi pada saat proses media field saja nah tapi ternyata identifikasinya kita hasil identifikasinya bakteri lain misalnya bakteri lingkungan nah itu harus diinvestigasi dulu pada saat media field sudah sesuai atau enggak apakah ada kebocoran atau tidak harus di cek dulu apakah memang itu terjadi pada saat media field atau bukan kalau misalnya ternyata semua investigasi menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan pada saat proses media field itu kan berarti impacted terhadap batch sebelumnya yang sudah kita produksi nah itu kalau misalnya memang terbukti seperti itu kita sebagai produsen mandatori untuk uji entah itu uji dulu return sampel pertinggal tadi kita uji dulu nih returnnya hasilnya memenuhi syarat atau enggak ternyata memenuhi syarat dan kalau misalnya lebih kritikal lagi itu produsen wajib melakukan mandatori apa namanya recall jadi kalau misalnya memang ternyata itu dari kesalahan mesin produksi itu jangka panjangnya itu harus recall dan itu harus notifikasi ke badan POM karena badan POM harus tahu bahwa kita ibaratnya ada kelalaian selama proses produksi jadi notif ke BFOM terus nanti tarik produk yang ada di pasaran seperti itu terima kasih Mbak Mbak Mugit pertanyaan selanjutnya ke Pak Ari dari Mahra Murniati Salam sebelumnya sudah dijelaskan untuk komposisi vaksin salah satunya adalah bahan pengawet apakah untuk bahan pengawet di sini memiliki kriteria tertentu mungkin maksudnya apakah beda sama produk obat-obat yang lainnya selain vaksin ya Pak ya kalau untuk bahan pengawet di vaksin di vaksin itu kita sebenarnya sudah sesuai dengan tahap R&D ataupun pengembangan dari awal saat pembuatan proses vaksin memang tadi yang disontohkan sebelumnya itu saya telah menyebutkan menggunakan timerosal timerosal nah itu sebenarnya selain timerosal pun ada contoh-contohnya cuman yang membedakannya itu untuk di pembuatan proses vaksin itu dosis yang digunakan untuk pengawet itu sangat kecil sekali jadi untuk timerosal itu karena apabila misalkan kalau teman-teman bisa searching itu ada dampak atau efek ketika misalkan ditambahkannya sedia senyawa untuk pengawet itu pun mendapat efek samping kedepannya jadi mungkin dari segi konsentrasinya mungkin lebih kecil dibandingkan sediaan yang lainnya kemudian saya mau nambahin lagi tadi untuk pertanyaan sebelumnya tadi kan kalau untuk saat pengiriman balak ataupun vaksin tadi ada menggunakan data logger saya lupa jadi untuk selain menggunakan data logger itu kita ada di dalam file kemasan primer vaksin itu ada namanya VVM atau vaksin file monitor jadi ada indikator ketika misalkan suhunya itu tidak sesuai dengan penyimpanannya itu akan berubah mungkin nanti saya sering di sini di sama teman-teman searching google ada namanya VVM atau vaksin file monitor jadi di dalam label kemasan vaksin itu ada seperti bulat bentuk bulat nah disini itu di dalamnya itu ada kotak utik nah ketika misalkan suhu penyimpanannya itu sudah sesuai nah si indikator yang VVM ini itu akan berubah menjadi lebih gelap yang di tengahnya ini nah ketika sudah berubah jadi gelap itu berarti tandanya vaksinnya itu sudah mungkin komposisinya sudah rusak gitu nah itu jadi tidak bisa digunakan lagi berarti juga ada detektor di masing-masing file-nya ya Pak ya ya mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa di-share kembali kan itu ya jadi lanjut ke pertanyaan untuk materi kedua dari Lalei Mas Indah pada animal testing apakah ada syarat khusus untuk penggunaan hewan ujinya ya hewan uji ya jadi untuk pengujian animal testing itu ada syarat tertentu untuk hewan ujinya yang pertama misalnya kita menggunakan mais maisnya itu tipenya macam-macam ya ada DDY ada Babsi nah itu kita harus tentukan dulu syarat animalnya apa misalnya kita menggunakan Babsi kemudian Babsinya pun itu enggak sembarang mungkin kalau teman-teman praktikum di kampus kan pakai mencit yang kecil-kecil ya gitu ya nah itu enggak semuanya tuh bisa dilakukan kalau untuk perilisan suatu produk kita harus tahu dulu apakah dia inbreeding atau outbreeding terus galurnya galur keberapa galur murni atau bukan nah jadi ada persyaratan tipe hewannya kemudian persyaratan yang kedua adalah persyaratan umurnya jadi untuk hewan uji pun ada batasannya misalnya dia umurnya hanya dilakukan pada saat dia umur 4 minggu sampai 8 minggu 7 minggu atau 8 minggu nah itu tergantung si tipe pengujiannya jadi pertama ada syarat strain-nya kemudian ada syarat umurnya yang kedua ada syarat jenis apa jenis kelamin jenis kelamin jadi kalau misalnya dia harus dilakukan di female mice berarti dia harus dilakukan semuanya di betina tapi kalau misalnya ada biasanya itu harus sama semuanya kalau male-male kalau female-female kemudian tipenya juga ada syarat khusus tujuannya buat apa misalnya kita mau ngecek kadar glukosa dalam darah nah itu nggak bisa kita nentuin kita mau pakai mencit nih yang harganya lebih murah nah itu nggak bisa karena dia ada persyaratannya untuk misalnya glukosa dalam darah itu menggunakan rabbit misalnya menggunakan kelinci kayak gitu jadi setiap animal testing itu pasti ada persyaratan khusus animalnya seperti itu terima kasih Bu Muji jadi memang ada persyaratannya tergantung kita mau tujuan pengujiannya apa itu bisa jadi hewan udinya nggak beda-beda seperti itu ya betul next question buat omateri 1 jadi ini dari Erfina Handayani mohon izin bertanya kepada Pak Ari pernah atau tidak terjadi kesalahan pada saat melihat hasil kultur sel telah diinkubasi di bawah mikroskop yang seharusnya kultur sel tersebut harus konfluen atau memenuhi penampang agar dapat digunakan namun malah sebaliknya ternyata masih ada penampang yang renggang atau kosong tadi pada penyampaian Pak Ari hanya menggunakan perbesaran 4 kali dan 10 kali jika terjadi kesalahan dalam melihat kulturnya apakah ada solusi seperti dapat menggunakan perbesaran di atas 10 kali atau ada solusi lainnya terima kasih Pak Ari kalau untuk observasi mikroskopis sebenarnya kalau kesalahan melihat sih nggak pernah gitu karena kita melihat karena sudah biasa gitu ketika melihat pembesaran 4 kali 10 kali 20 kali itu kelihatan gitu bedanya sangat jauh gitu dan kan saat kita pengoperasian mikroskop itu banyak apa yang kita gunakan misalkan memutar lensa memutar fokus udah gitu cahaya nah ketika kita semakin tinggi pembesaran itu kan dia semakin dekat otomatis cahayanya pun semakin tinggi udah gitu penampakan selnya pun apa ya semakin dekat zoom gitu zoom banget jadi pasti apa ya nggak akan ketuker sih kalau untuk kesalahan pada saat observasi itu karena sudah terlihat bedanya antara 4 kali dan 10 kali itu yang memang paling sering umum digunakan pada saat observasi sel gitu nah kemudian paling kalau misalkan memang masih ada yang apa konfluensinya belum 100% anggapnya masih 80-90% nah tadi kan di slide-nya ibu mudi disampaikan bahwa kita itu ada viabilitas sel nah viabilitas sel itu syaratannya adalah lebih dari 90% nah sebenarnya untuk masa inkubasi itu kita ada validasinya jadi untuk contohnya di produk polio gitu ya untuk cancel itu kita mempunyai waktu inkubasi itu sekitar 4-6 hari nah misalkan ketika kita sudah 4 hari 5 hari sudah konfluen sudah full semuanya memenuhi penampang permukaan itu kita bisa lanjut proses messaging atau kasase tapi ketika misalkan oh ini masih sekitar 80% belum memenuhi penampang semua ya gitu kita masih ada toleransi hingga hari ke-6 nah misalkan tapi gimana ketika sudah lewat hari ke-6 pun itu selnya belum memenuhi seluruh permukaan itu berarti kan otomatis tidak memenuhi syarat berarti base produksinya itu jadi Jack terima kasih Pak Ari untuk jawabannya jadi ada boleh juga ditingkatkan ya memang kalau memang belum kelihatan semuanya ya Pak ya perbesarannya ya pertanyaan selanjutnya bisa di-shark kembali Anitya mungkin buat komateri kedua terlebih dahulu ya jadi tadi yang terlewat ini pernyalahan dari Bismirati Harit untuk komateri kedua apakah alat yang digunakan untuk pelaksanaan uji endotoxin harus di-deperogenasi misalkan hasil dari suatu produk ternyata tidak di-deperogenasi apakah produk dibuang atau di-uji kembali ya silahkan Bu Uji ya jadi sebelum kita menguji endotoxin sudah pasti alat terutama apa ya pipet tips yang kita pakai untuk pengujian itu harus sudah di-deperogen terlebih dahulu kontainernya semua alat harus di-deperogen memastikan bahwa memang tidak ada deperogen yang terbawa oleh alat uji gitu tapi saat ini banyak juga di pasaran yang alat-alatnya itu sudah ready to use jadi sudah di-deperogenasi bahkan mereka bisa klaim bebas pirogen bebas RNase MRNase itu banyak banget di pasaran jadi sudah pasti sebelum testing kita harus menggunakan alat yang sudah di-deperogen kemudian sekedar informasi tambahan untuk pengujian endotoxin itu kita juga ada kontrolnya jadi apa baik itu kualitatif maupun kuantitatif jadi nanti ada gelnya nge-cloth atau enggak nah harusnya kan berarti dia nggak nge-cloth kalau misalnya kontrol negatifnya saja sudah nge-cloth berarti ada sesuatu pada saat uji termasuk yang kontrol positifnya dia harus nge-cloth kalau misalnya dia nggak nge-cloth berarti testingnya bisa dibilang gagal untuk saat ini uji endotoxin itu ada dua jenis ada yang kualitatif yang gel-cloth mungkin teman-teman kalau ada praktikum yang menggunakan tal lal yang dilihat visualnya dia ada kekentalan atau enggak ada juga yang kuantitatif menggunakan alat khusus kromogenik jadi nanti itu kita bahkan bisa tahu jumlahnya berapa banyak endotoxin yang tergantung yang terdapat di produk tersebut gitu kebanyakan sebenarnya kalau produk biofarmasi karena kita bahasanya dari sel juga dari bakteri itu kebanyakan kita sudah menggunakan yang kuantitatif yang menggunakan bakterial endotoxin kromogenik karena lebih sensitif untuk menghasilkan berapa sih sebenarnya jumlah endotoxin yang ada di situ karena kalau misalnya kualitatif kan misalnya sampelnya enggak nge-cloth tapi belum tentu di situ bebas pirogen nah karena produk biofarmasi biasanya sensitif terhadap itu kita biasanya menggunakan kualitatif kuantitatif sorry pakai kromogenik gitu oke terima kasih Bu Umuji pertanyaan selanjutnya silahkan Pak Netia bisa di-share kembali ini kita masih ada waktu dan juga ternyata masih seorang antusias ya untuk materinya bisa di-share show oke ini pertanyaan dari Zulfiana FA ada tiga ya pertanyaannya udah banyak banget nih yang pertama apakah dalam industri steril semua produk langsung dibuat dalam skala industri dan langsung diujikan tanpa dibuat dalam skala lab atau skala pilot jadi mungkin kepertanyaan ke Pak Aris sama Bu Muji juga bisa ya silahkan kalau untuk pembuatan produk biologi ataupun vaksin di biopharma jadi untuk tahapan-tahapan awalnya kan memang dibuat itu pasti semuanya dalam skala kecil gitu dari mulai pengembangan karena sebelum produk-produk itu dibuat dalam skala besar produksi itu semuanya itu ada di bagian pengembangan ataupun RND di RND bukan di sana semua melakukan optimasi ataupun trial and error jadi dari awal itu gak langsung semuanya itu berhasil jadi misalkan ada menggunakan suhunya itu berapa misalkan pertumbuhan selnya seperti apa bagus atau tidak kemudian menggunakan tambahan lagi inkubatornya ada yang inkubator suhu 36 misalkan aja ataupun inkubator 36 tapi menggunakan CO2 jadi RND itu mencoba trial and error beberapa produk lebih dahulu sebelum dibawa ke skala besar nanti jadi setelah misalkan dari RND itu sudah mendapatkan hasil yang optimal atau optimum nanti kan ada beberapa fase-fase uji praklinis dan klinis jadi tahapan untuk sampai keproduksi itu sebenarnya sangat panjang bisa sebenarnya sampai tahap pengembangan itu sampai 10-15 tahun kalau teman-teman mau tahu detailnya gitu kenapa jadi memang untuk uji fase praklinis itu kan misalkan lewat vivo atau lewat hewan itu pun nanti ada ujinya dulu berapa lama kemudian nanti ada uji lagi uji klinis tahap ada fase 1 fase 2 fase 3 nah itu dilihat dari misalkan populasinya nah semakin tinggi fasenya itu kan sebenarnya populasinya itu kita nanti semakin banyak gitu nanti dilihat juga apa parameter pembentukan imunogenisitas ataupun pembentukan daya imun itu seperti apa kemudian dilihat juga aspek keamanan itu seperti apa apakah ada efek samping ataupun kipi atau enggak dan di pantau ini pun bukan hanya 1 hari 2 hari ataupun seminggu untuk apa relawannya itu sampai mungkin beberapa tahun gitu apakah ada efek samping atau enggak nah baru ketika misalkan itu semua sudah aman melangkahlah ke skala produksi itu terima kasih Pak Ari untuk pertanyaan kedua saya rasa ini hampir mirip ya pertanyaan sebelumnya dan tadi sudah dijawab sama Bu Muji kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga pada komposisi vaksin terdapat ajupan yang ditambahkan sedikit saja kira-kira berapa persen dari total formula keseluruhan ajupan yang ditambahkan silahkan Pak Ari yang bisa menjawab kalau untuk sebenarnya komposisi vaksin ajupan itu ajupan juga kan tadi kita menggunakan aluminium hidroksida nah jadi untuk beberapa vaksin atau produk itu semuanya itu kan dasarnya itu dari formula nah formula itu juga nanti misalkan bentuknya anggaplah ada berapa mili per liter berapa mikrogram per liter jadi ini bergantung jumlah volume yang akan kita buat tapi kalau dibuat secara persentase misalkan ada contoh vaksin yang di biofarma itu misalkan 750 mikrogram per 4 liter misalkan berarti kan 3,5 mikrogram per 4,5 liter berapa persennya itu sangat kecil sebenarnya kalau dihitung persentase terima kasih Fahri pertanyaan dari Dian Fathiyadui tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa pada umumnya vaksin diberikan secara injeksi namun vaksin polio diberikan melalui oral kenapa vaksin polio diberikan secara oral dan tidak melalui injeksi seperti vaksin-vaksin lainnya apakah ada perbedaan secara spesifik antara virus polio dengan virus yang lainnya ya sebenarnya kan untuk vaksin polio itu ada dua tipe sediaannya kalau yang oral itu yang OPV tadi kan ada saya sebut OPV oral polio poliomelitis vaksin itu OPV yang sediaannya oral kalau kita biasa imunisasi dasar pada saat kita bayi itu yang ditetes di mulut gitu nah namun selain OPV itu ada namanya IPV inaktif polio vaksin nah IPV ini itu itu vaksinnya sediaannya injeksi perbedaannya apa kalau perbedaannya dari strain ataupun jenis virus yang digunakan tadi untuk OPV itu untuk jenis virus yang digunakan itu vaksin yang dilemahkan terus kalau untuk yang IPV yang inaktif itu vaksinnya yang virusnya itu yang benar-benar sudah mati nah terus perbedaannya bedanya apa sih antara yang oral sama IPV sebenarnya keduanya itu apa pertama sih dari sisi sebenarnya dari sisi pembentukan imunnya gitu kenapa sebenarnya dari IPV itu sediaan lebih baru dari OPV jadi awalnya hanya OPV saja lalu muncul IPV cuman kesini-kesini itu setelah diteliti bahwa masing-masing sediaan itu baik yang injeksi ataupun oral itu keduanya itu saling melengkapi gitu jadi sebenarnya virus polio itu kan apa ya dari tadi kenapa ditanam di kinjal jadi memang kan tumbuhnya bagus itu sudah gitu pembentukan imun virus polio itu ternyata dari hasil penelitian itu lebih bagus apa pembentukannya ketika mendapatkan melalui sediaan oral gitu daya imunnya itu dilambung gitu jadi terbentuknya itu dari perut karena kan apa dari lingkungan-lingkungan kalau misalkan kita tahu banyak kasus mungkin paling banyak kasus polio itu di daerah India ataupun Afrika yang memang lingkungan dan sanitasi hijennya itu masih kurang bersih nah dari situlah kenapa vaksin oral itu sebenarnya sekarang masih ada dan juga yang sediaan injeksi itu masih ada jadi keduanya itu sebenarnya saling melengkapi terima kasih Pak Ari untuk pertanyaan selanjutnya next ya ini buat pemateri kedua ya dari lalu Iwahidi apakah ada kompetensi khusus yang perlu dimiliki fresh graduate apoteker untuk bisa melanjutkan karir di bidang industri biofarmasi terutama di bidang produk serial bisa sharing ya Bu kalau persyaratan khusus sebenarnya enggak ada ya karena sebenarnya kalau bisa dibilang kuliah itu baru chapter awalnya gitu kayak apa yang teman-teman sekarang lagi dipelajarin di perkuliahan itu benar-benar baru chapter awalnya banget gitu kayak untuk detailnya pasti banyak banget apalagi industri farmasi kan tipenya macem-macem untuk masuk ke dunia biotech biofarmasi atau produk-produk serial itu basically sebenarnya yaudah apoteker aja gitu S1 apoteker standar karena kenapa pelajaran itu enggak cuman berhenti pada saat teman-teman lulus kuliah gitu karena nanti di lapangan pelajaran itu banyaknya tuh ya nanti pada saat di dunia kerja gitu jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kok saya enggak jago biotech misalnya karena misalnya enggak ada mata kuliah khusus itu atau enggak ngambil mata kuliah khusus itu gitu itu enggak usah berkecil hati karena yang penting ada kemauan untuk belajar terus apa ya ya apa ya seven start farmacist long life learning ya kalau enggak salah satu ya itu nanti akan banyak belajarnya itu pada saat teman-teman terjun ke industri gitu industri apapun itu gitu kalau sekarang udah jadi nine start of farmasi Bu Muji oh udah nine start ya udah nine start oh udah ten malahan udah ten ya gitu ya terima kasih Bu Muji untuk jawabannya ini pertanyaan dari Allah Ima sepertinya tadi udah dijawab juga ya Bu Muji jadi masih ada pertanyaan lainnya mungkin dari teman-teman disini kita masih ada waktu sekitar sembilan menit lagi untuk kasih tanya jawab mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada pemateri silahkan saya persilaskan apakah ada oke silahkan mungkin masih ada yang mau bertanya bisa langsung di open mic-nya ya ya ada yang ingin saya tanyakan ya oke dari Bu Suji ya silahkan mungkin temannya Bu Muji Tadi saya menarik ya presentasi dari Pak Ari Gilang dan Bu Muji tentang bagaimana sih produksi dan evaluasi produk biofarmasi di industri farmasi yang ingin saya tanyakan mengenai formulasinya ya tadi kan disebutkan untuk proses produksinya pas kita buat apa vaksinnya dari proses purifikasi dia dipurifikasi dari sel-sel yang memang tidak diperlukan nah setelah itu selanjutnya dia itu ke feeling yang saya perhatikan tadi terus proses formulasinya di sebelah mana ya apakah dalam satu tangki atau di transfer ke tangki yang baru untuk ditambahkan dengan formula yang lain seperti tadi ada ajufan bahan pengawet dan tambahan lainnya sama satu lagi yang buat Bu Muji nah kalau yang buat Bu Muji tadi kan disebutkan ada uji abnormalitas ya nah kalau itu apakah setiap batch kita lakukan uji itu atau gimana ya aja terima kasih sebelumnya ya terima kasih Bu Suci silahkan mungkin ke Pak Ari dulu ya yang menjawab ya boleh ya mungkin tadi saya sempat menjelaskan tapi tidak detail mungkin ya untuk proses formulasinya ada di tahapan ini nah tadi sebelumnya sebenarnya kan ada proses purifikasi kalau purifikasi itu sebenarnya adanya di pembuatan vaksin bakteri nah cuman kalau di apa virus itu tidak ada proses purifikasi sih jadi cuman dari proses inokulasi itu kita langsung panen itu diambil aja virusnya nah jadi sebenarnya itu kan dari tadi proses purifikasi ataupun tadi panen di virus itu itu masih tahapan bulk ataupun produk ruahannya nah nanti apa dari balak itu ditampung ke dalam botol-botol plastik ini ataupun mungkin di botol-botol kaca nah tergantung produknya apa nah biasanya kalau vaksin bakteri nah itu sih biasanya gitu itu ditampung ke dalam botol kaca nah nanti sama ada pengujian pengujian oleh QC terlebih dahulu nah ketika nanti bulk ini sudah rilis oleh QC dengan uji-uji tertentu nah barulah kita bisa melangkah selanjutnya ke proses formulasi tadi ataupun mixing nah jadi tadi misalkan setelah apa kita nanti balak itu kan sebenarnya bentuknya itu konsentrat jadi ada satuannya itu kalau obat kan misalkan kadar varas itu 99% nah kalau misalkan di formulasi vaksin itu ada kayak titer nah titer itu misalkan bulk itu punya konsentrasi anggaplah 8,14 CCID per mili dosis gitu kan ada satuannya nah tapi ketika untuk formulasi itu potensinya itu lebih kecil dibutuhkannya ada targetnya misalkan 7,2 atau 7, sekian lah atau 6, sekian berarti balak yang ditambahkan sebenarnya kan lebih sedikit nah lebih banyaknya itu media sebagai diluennya jadi misalkan dari hasil perhitungan saya membuat formulasi ataupun mixing vaksin polio sebesar 200 liter nah dari 200 liter ini saya tadi mempunyai target misalkan potensinya itu sekitar 7,1 liter dengan punya balak antigennya itu konsentrasinya sekitar 8 liter nah anggaplah saya butuh hanya butuh dari total semua balak tadi itu kan dalam satu base itu saya punya 130 botol tapi untuk formulasi ini saya cukup menambahkan sekitar 20 botol seperti itu nah dari 20 botol balak tadi itu kita nanti campurkan dengan media pembawanya atau diluennya jadi misalkan tadi kurang lebih sekitar 40 liter itu antigennya nah sekitar 160 liter itu bahan diluennya atau pengecernya ada biasa namanya itu BMA ataupun DMA selain DMA itu ada XCPN nah mungkin tadi yang disini XCPNnya itu tambahan-tambahan yang seperti ajufan kemudian pengawet lalu antibiotik nah ada disinilah untuk penambahan tadi yang untuk komposisi-komposisi lain selain antigen nah itu semua itu ditampunglah ke dalam tanky ataupun wadah disposable bag yang sudah diradiasi gamma lalu kita tampung semuanya jadi dari total tadi misalkan balak 40 liter lalu media pembawanya itu sekitar 150 liter dengan XCPN pengawet antibiotik dan lain ajufan itu hingga diad ke 200 liter nah disini sudah ditampung ke wadah pertama lalu setelah di wadah sama itu kekukul semua kita pasti ada namanya steril filtrasi lagi nah kita kan tetap dimana ini tuh produk steril itu ada steril akhirnya nah ini kita menggunakan hosting filter yang 0,22 itu tuh 0,22 itu udah paling umum filter yang digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri 0,22 mikron lalu ditampung lagi ke wadah yang kedua pindah itu barulah nanti dilakukan pengisian atau filling ke file seperti itu terima kasih Pak Ari untuk jawabannya jadi ada ya proses formulasi sebelum ke proses fillingnya lanjut ke pertanyaan kedua ke Bu Muji silahkan Bu Muji ya menjawab pertanyaan dari Ibu Suci terkait pengujian abnormal toxicity betul untuk pengujian abnormal toxicity itu dilakukan di semua batch karena pengujian abnormal toxicity itu ada di monograf untuk pelulusan produk jadi jadi dia termention jadi setiap batch itu wajib dilakukan abnormal toxicity itu terima kasih Bu Muji masih ada lagi yang mau bertanya saya rasa cukup ya informasi katanya mau ada penanyian video profile ya Bu Muji dan Pak Ari ya kalau boleh sebenarnya ini bukan promosi perusahaan ya tapi mungkin tadi teman-teman agak bingung gitu sebenarnya kayak gimana sih perusahaan steril itu seperti apa terutama biofarmasi mungkin kami bawa video ya salah satu perusahaan tapi setidaknya disitu poinnya adalah ya teman-teman bisa kegambar sebenarnya proses produksi di biofarma itu seperti apa atau di kalbio itu seperti apa mungkin seperti itu oke boleh kita dari biofarma dulu ya Bu Muji boleh boleh silahkan silahkan Pak Ari terima kasih terima kasih terima kasih kari kami telah melewati perjalanan panjang dedikasi adalah warisan kami dari lembaga riset kami bertransformasi menjadi perusahaan dan life science. Satu hal yang tidak pernah berubah, dedikasi kami untuk kehidupan yang lebih baik. Dunia pernah terserang cacar api. Kami adalah bukti keberhasilan eradikasi berbagai penyakit menular. Dedikasi kami untuk menjadi inspirasi bagi perusahaan vaksin negara berkembang. Kami berkomitmen untuk keamanan kesehatan global. Didukung putra putri terbaik bangsa ini, kami terus berinovasi. Kami bisa bertahan lebih dari 100 tahun karena keunggulan. Tantangan kami adalah melakukan percepatan pengembangan vaksin baru dan produk life science. Inisiasi kami dalam forum riset vaksin dan life science nasional menjadi hal penting. Kami siap melangkah menuju life science industri. Kami siap bertransformasi. Produk kami sudah memenuhi standar prakualifikasi WHO. Kami mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Kami menyelaraskan keseluruhan proses produksi kami sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan. Kami mampu memenuhi kebutuhan vaksin lebih dari 130 negara di dunia untuk kebutuhan program imunisasi nasional dan menyelamatkan jutaan kehidupan manusia. Kami sangat memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri. Keahalian kami di bidang bioteknologi, kami implementasikan untuk corporate social responsibility yang berkelanjutan. Kami memberikan solusi dan membagikan teknologi tepat guna untuk diaplikasikan mitra CSR kami. Kami satu-satunya industri yang berperan aktif dalam pengembangan geopark Cilatuh untuk diakui UNESCO. Kami menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai environmental excellence. Kualitas kehidupan yang lebih baik adalah tujuan kami. Seperti filosofi kami, dedicated to improve quality of life. Kami meyakini, bioteknologi dan life science mampu berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kami, BUMN, hadir untuk negeri mewujudkan kemandirian, kesehatan nasional, dan global. Terima kasih, Pak Ari. Selanjutnya, BUMN, Uji. Jadi ini juga biar motivasi adik-adik ya. Barangkali ada yang mau lanjut ke Bio Farma ataupun ke Kalbe ya? Ya, boleh. Saya tunggu ya. Nanti di wawancara sama Pak Ari nih. Oh, bukan. Silahkan, BUMN, Uji. Sudah muncul kan ya? Sudah, tapi kayaknya suaranya belum kedengeran ya. Di atas ada share sound. Suaranya nggak keluar ya? Ya, belum share sound sepertinya, Mbak. Yang zoom-nya di menu atas. Yang more, kalau nggak salah, paling kanan ini tadi. Bentar, bentar. Video. Yang mana ya Maaf Yang kanan Jai Di bagian bawah Biasanya ada kotanya mbak Oke 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 Udah ketemu Oke Udah muncul suaranya Udah Selamat datang di Kalbio Global Medica Sebagai salah satu anak perusahaan PT Kalbio Pharma TBK Yang memiliki misi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik Kalbio Global Medica Berfokus pada pembuatan produk-produk biologi Mulai dari bahan baku obat hingga produk jadi Didirikan di atas lahan seluas 11.000 meter persegi Dilengkapi teknologi tinggi terkini Kalbio Global Medica bertujuan untuk mendukung program pemerintah Yaitu percepatan pengembangan industri farmasi di Indonesia Menuju kemandirian penyediaan bahan baku obat Dan ketersediaan produk farmasi biologi Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor Dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Dan badan pengawas obat dan makanan Kalbio Global Medica telah mendapatkan izin industri farmasi Dan sertifikat cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik Atau CPBB AOB Serta sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB Kalbio Global Medica bahkan telah mendapatkan pengakuan internasional Yaitu honorable mention sebagai fasilitas terbaik Versi International Society of Pharmaceutical Engineers Atau ISPE tahun 2017 Kalbio Global Medica Didesain dan dibangun serta beroperasi Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan Di antaranya menggunakan panel surya Untuk penghematan energi listrik Dan pemanfaatan kondensat pendingin udara Untuk penghematan air Dengan tambahan investasi senilai 200 miliar rupiah Untuk riset dan pengembangan yang meliputi Optimasi proses produksi Pengembangan sel induk Pengembangan metode analisa Dan pelaksanaan uji klinis Kalbio Global Medica Dengan teknologi paling mutakhir Dan menjadi yang pertama di kelasnya Memastikan setiap produk yang dihasilkan Sesuai dengan standar internasional Untuk memenuhi kebutuhan obat dalam dan luar negeri Dalam proses produksi bahan baku obat Kalbio Global Medica Menjadi yang pertama di Indonesia Menggunakan teknologi robotik dalam proses serkultur Untuk mencegah resiko kontaminasi Juga yang pertama di Indonesia Menggunakan bioreaktor perfusi Untuk meningkatkan efisiensi selama proses produksi Dan menghasilkan produktivitas yang optimal Sistem kromatografi otomatis Digunakan untuk menjamin tingkat kemurnian Setiap bahan baku aktif obat yang dihasilkan Pada tahap pengisian Kalbio Global Medica Menerapkan teknologi isolator pertama di Indonesia Untuk memastikan setiap produk jadi Memiliki jaminan sterilitas sesuai standar Pengawasan butuh yang ketat dilakukan Menggunakan mesin inspeksi otomatis Demi menjamin produk yang dihasilkan Senantiasa aman digunakan oleh konsumen Sistem teknologi track and trace Disiapkan untuk memonitor setiap produk yang dihasilkan Memiliki standar mutu yang tidak berubah Ketika sampai kepada konsumen Kalbio Global Medica dibentuk untuk menjadi yang terbaik Dalam menjalankan proses bioteknologi Sistem manajemen mutu di semua bagian Dirancang sesuai dengan standar internasional terkini Di industri farmasi Seluruh proses produksi dikelola oleh sumber daya manusia Indonesia Putra-putri bangsa lulusan sarjana Dan pasca sarjana terbaik di bidang sains Yang telah dilatih khusus di Indonesia International Institute for Life Sciences Atau I3L Kalbio Global Medica Menghasilkan bahan baku dan obat biologi Untuk mendukung masyarakat Indonesia dan dunia Meningkatkan kesehatan bagi kehidupan yang lebih baik Terima kasih menarik video profile dari Bio Farma dan juga KAB Semoga bisa memotivasi adik-adik yang mau terjun ke industri Pilihannya bisa ke Bio Farma, KAB dan yang lainnya juga banyak Terima kasih untuk pemateri Kedua pemateri Pak Ari dan Bu Muji Kita sudah sampai di pokok ujung kegiatan kuliah tamu ini Acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat Yang akan diberikan oleh Ketua Program Studi Farmasi Fokus Kedokselan UNRRA Kepada Bu Anggi Saya persilahkan Jadi diserahkan kepada Pak Ari terlebih dahulu ya Silahkan Manitia Silahkan Manitia Sudah muncul Silahkan mungkin bisa di spotlight ya Oke selamat siang Bapak Apotekar Ari Gilang Pusuma Sarjana Farmasi Terima kasih Atas kesempatan untuk hadir bersama-sama kami disini Dan memberikan gambaran tentang bagaimana Lab Steril ya kepada adik-adik di Farmasi UNRAM Yang sampai saat ini kami masih dalam proses Pak Ari ini membuat lab steril Jadi Alhamdulillah atas informasi dari Pak Ari pagi ini sedikit memberikan gambaran Dan semoga masih ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya ke depannya Mungkin kita bisa melihat langsung gitu mungkin Pak Jadi ya Silahkan ini kami berikan tanda mata dari ini mohon sertifikat ini diterima Terima kasih Pak Ari Ya sama-sama Ibu Saya cekan-cekan terima kasih atas undangannya Dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih Pak Ari dan Bu Anggi Selanjutnya ke Bu Muji Oh mau difoto dulu Mungkin Bu Anggi sama Pak Ari bisa memberikan senyum terbaiknya ya Baik saya hitung ya Bu Pak 1, 2, 3 Ya baik terima kasih Terima kasih Selanjutnya ke Bu Muji Sertifikat yang kedua mungkin bisa ditampilkan Baik selamat siang Ibu Apotekan Muji Harlianti S.F.M Jadi kami dari Prodi Farmasi Unram mengucapkan terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan untuk mengisi kegiatan kuliah tamu yang sangat bermanfaat bagi adik-adik di Farmasi Unram Dan kami berharap semoga kedepannya ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya yang bisa kita kerjakan kembali bersama-sama Berikut kami serahkan sertifikat sebagai tanda mata untuk Ibu Muji Mohon diterima Terima kasih Bu Terima kasih teman-teman tekan-takan semua panitia yang sudah mengundang saya hadir di kuliah tamu hari ini Semoga apa yang saya dan Pak Ari sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman Bisa memberi gambaran dan semoga nanti diskusinya tidak terputus hanya kali ini saja Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut tentang biofarmasi boleh kontak saya di email Feel free buat diskusi kalau misalnya teman-teman masih ada hal-hal yang pengen ditanyain Terima kasih semuanya atas kesempatnya Alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya dihubungi setelah ini Mungkin foto dulu panitia silahkan Baik saya hitung dia 1, 2, 3 Baik terima kasih Terima kasih Bu Anggi Terima kasih untuk kedua pemateri kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita Terima kasih kepada Pak Ari dan Bu Muji Untuk kegiatannya saya serahkan ke MC kembali Baik terima kasih kepada moderator Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara Yakini penutupan Nah sebelum kita akhiri saya izin menyirimkan untuk link post-test kuliah tamu pada hari ini Dimohon ketersediaan para peserta untuk mengisi post-test tersebut ya Baik untuk post-testnya dibuka sampai jam 2 Baik Baik Mungkin saya selaku kembali acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih